Pendekar aneh seruling sakti jilid 5. Buk ternyata serangan dari Bun Ong Hoatong tidak sekuat tadi dan siang keaniap merasakan, tenaga si pendeta jauh lebih lemah dari yang diduga. Dia agirang bukan main, terlebih lagi melihat si pendeta duduk dengan tubuh bergoyang-goyang dan dia rupanya terluka di dalam yang demikian serius dan hebat. Meta Bun Ong Hoatong mendulik, walaupun mukanya meringis menahan sakit. Waktu itu, sebetulnya hati Bun Ong Hoatong mengeluh karena dia menyadarinya, sulit buat dia untuk dapat menghindarkan diri dari si pemuda. Sekali lagi, si pemuda menyerangnya mereka mengadu kekuatan, niscaya dia tidak akan sanggup menghadapinya. Sedangkan siang keaniap sendiri pun kaget, di saat dia tengah kegirangan melihat si pendeta tampaknya terluka di dalam dan dia mengempos semangat maupun tenaga dalamnya, yang akan disalurkan pada kedua telapak tangannya, yang akan dipakai buat menyerang lagi. Dia jadi meringis kaget, karena dadanya terasa, sakit bukan main dan isi perutnya seperti jungkir balik. Tanpa disadari oleh siang keaniap, rupanya tadi waktu pertama kali dia menangkis hantaman kekuatan luakang dari si pendeta dia pun telah terluka di dalam. Kemudian menyusul ia menangkis serangan yang kedua dari pendeta itu dengan demikian membuat ia semakin terluka di dalam. Jika tadi ia tak merasakan sakit dan perubahan pada tubuhnya, ia malah masih bisa menangkis, karena memang ia tengah girang dan juga tidak mengetahui bahwa dirinya telah terluka di dalam. Dengan demikian membuat ia dapat mengerahkan tenaga dalamnya satu kali pula buat menangkis tenaga dorongan dari si pendeta. Cuma saja, akibat pengerahan tenaga dalamnya yang kedua kali itulah, membuat siang keaniap justeru jadi terluka di dalam yang cukup serius. Dan waktu ia mengerahkan tenaga dalamnya buat ketiga kali, barulah ia merasakan dadanya sakit dan napasnya sesak, perutnya seperti jungkir balik. Malah, waktu kedua tangannya diangkat, sepasang tangan itu lemas bagaikan tidak memiliki tenaga lagi. Siang keaniap mengeluh, ia menyesali justeru di saat ia memiliki kesempatan yang sangat baik sekali buat membereskan pendeta cabul itu, ia telah mengalami luka di dalam yang parah seperti itu, sehingga ia tidak mungkin menghantam terus. Pengas yang keaniap berpikir untuk mempergunakan pedangnya menikam pendeta itu, walaupun menikam dengan tenaga yang tak berarti, tapi pedang itu akan sanggup membinasakan si pendeta, didengarnya suara ramai di luar kamar itu. Mukas yang keaniap jadi berubah, ia menyadari bahaya yang mengancamnya, rupanya para pengejar telah kembali dan tengah mendatangi. Tanpa berpikir dua kali ia membatalkan maksudnya untuk menikam dada si pendeta. Ia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara, ia melarikan diri. Tidak lama kemudian pintu kemar Bun Ong Hoatong diketuk orang. Juga orang bertanya, Taisu, apakah kau sehat-sehat saja Bun Ong Hoatong berdiam saja dengan meringis. Ia memberikan isyarat kepada si gadis, agar pergi membuka pintu kamar itu. Si gadis mengerti isyarat dari si pendeta, dia telah pergi membuka pintu kamar. Dari luar menerobos masuk beberapa orang tentara kerajaan, dan mereka terkejut melihat keadaan Bun Ong Hoatong. Taisu kau tanda seru mereka tampaknya terkejut. Bun Ong Hoatong dengan suara sulit segera bilang, Totok jalan darah, mi pahiatku perintahnya. Tentara itu yang berpakaian sebagai perwira segera memberi sandi kepada anak buahnya agar pergi keluar meninggalkan kamar. Dia sendiri melaksanakan perintah Bun Ong Hoatong, dia menotok darah yang diberitahukan si pendeta. Begitu jalan darah itu ditotok, segera pendeta dapat bernapas lega. Totok lagi, lebih keras perintah si pendeta. Perwira itu tampak tertegun sejenak. Taisu dia rupanya ragu-ragu. Totok yang keras sekuat tenagamu perintah Bun Ong Hoatong. Tapi Taisu jalan darah itu hem, kau takut aku mampus tanya Bun Ong Hoatong dengan suara mengandung kemarahan. Totok yang lebih keras, semakin keras semakin baik perwira itu tidak memiliki pilihan lain lagi, ia menotoknya. Memang jalan darah mi pahiat merupakan jalan darah yang bisa mematikan. Seseorang yang tertotok jalan darahnya niscaya akan kehilangan tenaganya dan seketika menemui ajalnya. Justru karena itu, si perwira jadi ragu-ragu waktu ia diminta untuk menotok jalan darah dengan keras. Jika memang menotoknya cuma mempergunakan tenaga yang tidak seberapa, itulah tidak membahayakan. Tapi jika menotok dengan keras, dengan sekuat tenaganya, terus Bun Ong Hoatong jadi menghadapi bahaya tak kecil. Tapi karena Bun Ong Hoatong adalah atasannya dan ia diperintahkan begitu, ia tak bisa beraya lagi. Dengan mengerahkan lewekangnya, perwira tersebut segera menotoknya. Keras sekali. Wajah Bun Ong Hoatong tampak memerah lagi. Ia mengangguk sambil tersenyum, karena sekarang ia bisa bernapas jauh lebih lapang dibandingkan dengan tadi. Totok lagi, beberapa kali yang keras kata Bun Ong Hoatong. Perwira itu melihat Bun Ong Hoatong tak mengalami sesuatu apapun juga, walaupun ia telah ditotok seperti itu pada jalan darahnya. Ia diyakini bahwa, memang Bun Ong Hoatong tak akan mengalami sesuatu apapun juga. Ia telah menotok lagi, tidak keragu-ragu seperti tadi, karena ia yakin tentunya Bun Ong Hoatong memang memiliki keistimewaan. Setelah ditotok beberapa kali, maka muka Bun Ong Hoatong jadi berseri-seri dan ia telah tertawa sambil melompat berdiri. Terima kasih katanya. Aku telah pulih kembali. Dia segera menceritakan tentang pembokongan yang dilakukan siang keaniap. Ya, kami datang untuk melapor bahwa telah kehilangan jejak penjahat. Rupanya dia masih memiliki nyai untuk datang kemari menyerang secara membokong kepada Taisu pendepak itu mengangguk sambil tertawa dingin. Hem, dia memang bisa meloloskan diri, tapi dia tidak mungkin hidup lebih lama lagi, dia telah terluka di dalam akibat pukulanku. Malah, dia masih sempat mempergunakan tenaga dalamnya, berarti tidak akan terluka di dalam yang lebih parah. Tidak lama lagi dia tentu akan mampus, paling lama tiga hari dia mempertahankan hidupnya setelah berkata begitu Bun Ong Hoatong mengibaskan tangannya, perintahkan kepada perwira itu buat mengundurkan diri. Setelah si perwira mengundurkan diri, Bun Ong Hoatong mengunci pintu kamarnya. Dia telah memutar tubuhnya mengawasi si gadis, katanya sambil tersenyum, ada rintangan sedikit, dan ku kira kau sabar sekali mau menunggu sampai latihanku selesai. Bukan si gadis mengangguk, dia bilang, ya, Taisu Bun Ong Hoatong telah duduk lagi di depan tembok, dia duduk bersilah, dan telah melatih lagi tenaga dalamnya. Dia merasa sayang jika latihannya akhirnya sia-sia dan tidak dimanfaatkannya. Setelah berdiam diri, bersilah seperti itu tubuh Bun Ong Hoatong bergeletar lagi. Keringat telah mengucur keras dan uap putih telah mengepul dari atas kepalanya. Mulanya tipis, tapi lama-kelamaan telah mengepul semakin tebal. Sedangkan si gadis mengawasi lagi dengan hati bertanya-tanya, entah sesungguhnya apa yang tengah dikerjakan si pendeta, dan ilmu apa yang tengah dilatihnya. Sekarang si gadis tidak setakut tadi, dia melihat bahwa Bun Ong Hoatong tidak bermaksud untuk memperkosanya. Dia tidak melihat adanya tanda-tanda ke arah itu. Jika pada pahanya sakit dan tadi dilihatnya berdarah sedikit, mungkin itu akibat salah dalam merabahan yang dilakukan oleh si pendeta. Dan dia tidak begitu menyesali karena asal dia mau dibebaskan oleh si pendeta dan tidak diganggu, juga tidak diperkosa, dia sudah bersyukur. Terlebih lagi, jika dia bisa cepat-cepat pulang ke rumahnya. Dia berjanji di dalam hatinya kalau benar-benar pendeta ini tidak memperkosa dan tak mengganggu dirinya dan ia juga diperbolehkan untuk pulang, maka ia akan menutup mulut terhadap siapapun juga. Dia tidak akan menceritakan kepada ayah ibunya atau siapa saja tentang pengalamannya yang semula sangat menakutkan itu. Tengah si gadis tertegun termenung seorang diri mengawasi si pendeta yang tengah melatih diri, Bun Ong Hoatong tampak menyudahi latihannya, ia telah melompat berdiri. Selesai kata Bun Ong Hoatong sambil tertawa. Si gadis dengan penuh harap segera bertanya, Apakah aku sudah boleh meninggalkan kamar ini, Taisu? Lihatlah Taisu, tidak lama lagi Fajar akan menyingsing, Tunggu dulu kata Bun Ong Hoatong. Mendengar itu, tubuh si gadis menggigil ketakutan lagi. Dia menunduk dan melirik takut-takut. Apakah si pendeta telah merubah keputusannya dan hendak memperkosanya? Dia hampir saja menangis lagi. Tapi Bun Ong Hoatong tertawa. Jangan takut. Kau tidak akan mengalami sesuatu apapun juga mati si gadis terbeliak lebar-lebar. Tanpa memperdulikan sikap si gadis yang memandang padanya ketakutan, Bun Ong Hoatong telah menghampiri pembaringan, Dan kemudian sambil melirik dia bilang, Ayo mulai gadis itu hampir saja menjerit ketakutan, Dia cuma menangis. Dan dia tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Apakah pendeta ini telah sinting? Demikian pikir si gadis. Melihat gadis itu masih tidak bergerak dari tempat dan hanya menangis. Bun Ong Hoatong jadi tidak sabar dan dengan suara yang nyaring dia bilang, Ayo mulai, Mengapa kau berdiam diri saja di situ? Dengan menangis tentu urusan tidak selesai. Jika engkau telah melaksanakan perintahku ini, Maka kau akan segera ku perbolahkan untuk meninggalkan tempat ini. Ayo semakin cepat kau menyelesaikan tugasmu, Semakin baik dan kau semakin cepat meninggalkan kamar ini. Gadis itu menghapus air matanya. Dia pikir-pikir biarlah asal dia tidak diperkosa. Dan ini tentu saja jauh lebih baik jika memang dibandingkan dia diperkosa. Karenanya, dia telah menghampiri ragu-ragu kepembaringan. Bun Ong Hoatong menantikan tidak sabar, Dia telah perintahkan lagi agar gadis itu cepat-cepat melaksanakan perintahnya, Karena pendeta ini telah bersiap-siap mengerahkan sin kengnya, Dia ingin mengempos dan melatih tenaga dalamnya. Akhirnya gadis itu dengan air mati bercucuran, telah mulai. Si gadis benar-benar merasa tidak berdanya. Selain itu tubuhnya pun menggigil keras, Dengan air mati yang telah menitik turun membasai pipinya. Gadis itu terus juga melakukan tugasnya. Sedangkan Bun Ong Hoatong mulai mengempos semangat dan tenaga dalamnya, Dia mulai melatih dan menyalurkan tenaga dalamnya. Dengan seperti itu, si pendeta, darahnya beredar lebih cepat dari sebelumnya. Dia telah mengempos semangatnya. Dengan kesempatan seperti inilah tentu dia dengan mudah dapat saja untuk mengempos dan menyalurkan tenaga dalam dan hawa murni di tubuhnya. Gadis itu jadi terbiasa. Dia akhirnya melakukan dengan cepat. Ya tiba-tiba Bun Ong Hoatong berseru. Gadis itu menyusut air matanya. Taisu, apakah aku boleh meninggalkan kamar ini? Tanya gadis itu. Ya kau boleh pergi mengangguk si pendeta. Agak terhibur hati si gadis. Terima kasih, Taisu katanya ia agak terhibur hatinya, Karena memang kenyataan yang ada ia tidak diperkosa si pendeta itu. Segera ia memutar tubuhnya, ia ingin menuju ke pintu kamar, untuk meninggalkan kamar seperti neraka itu secepat-cepatnya. Tunggu dulu panggil Bun Ong Hoatong, suaranya agak keras. Semangat si gadis terasa seperti terbang dan ia pun kaget tak terkira. Apakah Bun Ong Hoatong telah merubah keputusannya dan hendak mengada-ada lagi dengan perintahnya? Atau ia akan diperkosa? Atau memang dia akan dibunuh, dibinasakan? Dengan muka yang pucat pias dan tubuh agak menggigil menahan takut, Gadis itu memutar tubuhnya, memandang takut pada Bun Ong Hoatong. Suaranya juga gemetar waktu ia bertanya, Ada apa lagi Taisu? Kau dengarlah baik-baik kata Bun Ong Hoatong. Sekarang kau lolap bebaskan, kau boleh kembali ke rumah dan kepada keluargamu. Tapi kau harus ingat, jika memang kau banyak bercerita mengungkapkan apa yang terjadi di sini, Hem, di saat itu jiwamu tidak akan ada ampunnya lagi, niscaya engkau akan dibinasakan. Mengertikah kau? Karena semua gadis-gadis yang dibawa kemari dibinasakan, Agar mereka tutup mulut dan tidak bisa menceritakan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Demikian juga halnya dengan kau, yang seharusnya dibinasakan, Tapi mengingat kau memang patuh dan juga kau mau melakukan apa yang lolap perintahkan dengan sebaik-baiknya, Karena itu lolap mau membebaskankah setelah berkata begitu, Si pendeta mengawasi si gadis tajam-tajam. Aku, aku berjanji Taisu, aku tidak akan menceritakan kepada siapapun apa yang telah kualami ini. Aku berjanji Taisu, aku pasti tidak menceritakan apa-apa, Dan aku hanya akan mengatakan kepada mereka bahwa aku malam ini menginap di rumah kawan suara si gadis gemetar. Baiklah. Nah, sekarang kau pergilah kata Bun Ong Hoat Ong sambil mengibaskan tangannya. Tidak membuang-buang waktu lagi, gadis itu segera juga meninggalkan kamar seperti neraka itu. Bun Ong Hoat Ong tersenyum menyeringai karena ia kini telah berhasil melatih tenaga dalamnya lebih baik dari iang kemeren. Jika memang dia bisa melatih diri dengan 10 atau 12 gadis cantik lagi, Kelakda akan bisa menerobos untuk naik tingkat lagi. Satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu menjadi tingkat kedelapan dalam melatih tenaga dalamnya yang istimewa itu ye. Pemuda berbaju putih itu, siang keaniap berlari-lari cepat sekali, Dengan tubuh yang sering terhuyung, menuju ke warung arak, tempat ia menginap. Ketika ia telah berada di dalam kamarnya, segera ditutup rapat jendela kamarnya dia pun melompat ke atas pembaringan duduk bersama di, Mengerahkan sin kangnya ternyata siang keaniap telah terluka di dalam yang tidak ringan, Yaitu tenaga dalamnya tergempur hebat oleh hantaman tenaga dalam Bun Ong Hoat Ong. Dia menyadari akan luka dalam tubuhnya, dan ia ingin menyembuhkannya dengan mengerahkan tenaga dalamnya, Karena jika saja ia berlambat-lambat tentu luka dalamnya itu, elak akan sulit sembuhnya. Di samping itu, sebagai seorang pemuda yang memiliki sin kang atau hawa murni yang tinggi, Dia dapat mengerahkan sin kangnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Siapakah pemuda berbaju putih itu yang kepandainya sangat lihai itu? Dia tidak lain murid Yang Bun Sian Su, dari Siaulim Sia. Siang keaniap merupakan murid Siaulim Sia yang tidak mencukur rambut. Dia telah mengikuti Yang Bun Sian Su selama 13 tahun. Karena itu tidak mengherankan kalau kepandainan pemuda ini mencapai tingkat yang tinggi. Dia mempelajari ilmu tenaga dalam yang lurus dan ilmu silat yang bersih dari pendeta Siaulim Sia. Dengan demikian walaupun kepandainya memang masih berada di bawah Bun Ong Hoatong, Ia bisa menghadapi pendeta beberapa saat lamanya. Cuma saja, karena kekuatan luekangnya masih berada di bawah luekang Bun Ong Hoatong, Akhirnya ia terluka di dalam yang tidak ringan. Jika saja ia tidak terluka di dalam, sesungguhnya waktu Siang keaniap memiliki kesempatan untuk membunuh atau sedikitnya mencelakai Bun Ong Hoatong yang tengah berada dalam keadaan sulit, sebab dia tengah melatih luekangnya. Hanya saja sayang sekali, Siang keaniap baru terluka di dalam. Dan itu pula asalnya mengapa Siang keaniap cepat-cepat meninggalkan kamar Bun Ong Hoatong. Pertama ia khawatir luka di dalamnya semakin parah dan si pendeta dapat mencelakainya. Juga ia khawatir kawan-kawan Bun Ong Hoatong yang lainnya, para pahlawan istana berdatangan. Tentu, ia akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Sekarang Siang keaniap duduk bersama di di pembaringan karena ia ingin memusatkan tenaga dalamnya, untuk menyembuhkan lukanya dan meluruskan pernapasannya. Sebagai murid Siang keaniap yang sejak kecil berlatih dengan ilmu yang lurus dan bersih, ia memiliki lukang yang bisa dipergunakan buat menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Yang Bun Sian Su sendiri sesungguhnya merupakan salah seorang siau lim si ye, dan ia hanya memiliki murid tunggal yang bernama Siang keaniap ini. Sebetulnya Yang Bun Sian Su tidak berhasrat menerima murid, apalagi murid yang cuma mencukur rambut dan menggundulkan kepala, dengan demikian dianggapnya hanya merepotkan dirinya. Tapi siapa sangka, justru dia suatu hari menemukan seorang anak lelaki yang tengah menangis kelaparan di tepi jalan dan waktu ditanyakan siapa anak itu, siapa orang tuanya, di mana tinggalnya, anak itu cuma menggeleng tidak mengetahui. Dan Yang Bun Sian Su sebagai seorang pendeta yang soleh, segera juga membawa anak lelaki itu pulang ke gunung Siong San ke kuil Siau Lim Sie. Dia merawatnya dan kemudian mendidiknya. Dilihatnya bahwa bakat di diri anak ini memang baik, ia pun memiliki tulang-tulang yang bagus, karenanya ia segera mengangkat anak itu menjadi muridnya Yang Bun Sian Su memang memiliki beberapa macam ilmu adalah dari warisan Siau Lim Sie, yang berasal dari Tatmo Chawusu. Cuma saja ia tidak bercita-cita untuk menjadi jago silat yang nomor wahid, karena pendeta ini lebih menyukai dirinya menjadi pendeta yang benar-benar berhasil, yang lebih mementingkan sebah yang daripada ilmu silat. Yang Bun Sian Su juga telah menolongi Kam Lian Chu. Memang dia seorang pendeta yang gemar sekali berkelana berbeda dengan saudara seperguruannya, dan dia kelak berkelana banyak hal yang dilaku kasih pendeta. Yang Bun Sian Su tidak boleh menyaksikan sesuatu yang tidak beres, karena ia akan turun tangan untuk segera juga menangani menolongi orang-orang yang tengah kesulitan. Cuma saja sejauh itu yang Bun Sian Su selalu mengelakkan diri dari setiap pertempuran, dia lebih senang untuk menyelesaikan persoalan apapun dengan baik-baik dengan kedamaian yang ada. Sejak kecil siang keannya pun telah dilatihnya dengan prinsip itu yaitu setiap urusan dan persoalan, harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan mempergunakan jalan damai. Jika saja terjadi, memang urusan yang mengancam jiwanya, barulah siang kean yap diperbolehkan mempergunakan ilmu silat. Itu pun sekedar untuk membela diri. Dan siang kean yap dilarang keras mempergunakan kepandaian dan ilmu silatnya untuk dipamerkan semelarangan kepada orang lain, jika tidak diperlukan benar. Siang kean yap sendiri merupakan seorang yang lincah dan gemar bergurau. Dia pun sangat cerdik sekali, setiap kali menyaksikan sesuatu yang tidak wajar, tentu ia akan menanyakan langsung kepada gurunya. Ia pun paling senang mendengarkan cerita gurunya tentang keadaan dunia persilatan. Pengetahuan tentang keng ou memang cukup luas, karena yang bun siang su tidak pernah merahasiakannya tentang pengalaman yang pernah dialami oleh si pendeta sendiri. Dan ketika yang bun berusia 22 tahun lah yang bun siang su telah memanggil siang kean yap. Diceritakannya kepada pemuda itu, bahwa di dalam kalangan keng ou tengah tersebar berita mengenai giyok siye cap kerajaan. Tapi giyok siye itu justru menimbulkan badai dan maut di kalangan keng ou banyak yang telah membuang jiwa dengan sia-sia, hanya ingin merebutkan giyok siye. Dan yang lebih menguaptirkan lagi, kini pasukan kerajaan tengah dikerahkan buat pergi ke Pitmogay, untuk membasmi orang-orang gagah yang berkumpul di sana, semua pencinta negeri, selain merampas giyok siye, juga untuk membunuhi mereka. Katanya yang bun siang su, perintahkan murid tunggalnya ini pergi ke Pitmogay, jika dapat mengganggu tentara kerajaan agar rencana mereka gagal. Walaupun bagaimana buruknya tabiat orang-orang di lembah Pitmogay, tentu masih ada baiknya giyok siye berada di tangan mereka. Karena justru mereka pecinta negeri dan juga orang-orang Han, dibandingkan dengan tentara kerajaan yang merupakan penjajah dan juga musuh dari bangsa Han sendiri. Karena itulah yang bun siansu perintahkan siang keaniap untuk turun gunung memang siang keaniap baru pertama kali ini berkelana seorang diri di kalangan rimba persilatan, jika sebelumnya dia memang beberapa kali pernah ikut dengan burunya. Dan pemuda ini ingin mengganggu rombongan tentara kerajaan. Tapi usahanya gagal. Dia telah kebentur dengan Bun Ong Hoatong. Itupun Bun Ong Hoatong tengah melatih tenaga dalamnya sehingga dia masih bisa meloloskan diri. Jika dalam keadaan biasa, terang siang keaniap sudah tertangkap oleh Bun Ong Hoatong akibat dari kecerobohannya. Setelah bersama di selama dua jam lebih, siang keaniap akhirnya berhasil meluruskan pernapasannya. Tapi, ia masih merasakan dadanya sakit. Untuk menyembuhkan dan memulihkan tenaga dalamnya secara keseluruhannya, ia harus memerlukan waktu dalam beberapa hari lagi. Tapi itu sudah tidak membahayakan dirinya lagi. Dia bertekad akan langsung pergi ke Pitmogei untuk memberikan kisikan kepada orang-orang Pitmogei dan juga nanti bantu mereka menghadapi Bun Ong Hoatong dengan pasukannya itu. Siang keaniap yakin, jika sekarang dia bermaksud mengganggu Bun Ong Hoatong dengan pasukannya, hanya seorang diri seperti itu tentu bahaya yang mengancam dirinya sangat besar. Lain jika memang dia menggabungkan diri dengan orang-orang Pitmogei tentu mereka bisa bekerja sama dengan baik. Pengas yang keaniap bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan kamarnya di warung arak itu tiba-tiba didengarnya suara ribut-ribut di luar warung arak itu. Malah didengarnya ada beberapa suara yang halus di atas genting kamarnya. Hatinya tercekat. Suara yang perlahan di atas genting kamarnya bukanlah suara yang wajar dan juga bukan suara jatuhnya daun, melainkan hinggapan kaki-kaki orang yang memiliki ginkeng yang mahir. Ia segera menduga kepada para pahlawan kerajaan. Segera siang keaniap bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Anjing kurap, cepat kau keluar menyerahkan diri didengarnya suara membentak bengis sekali, menyusul itu, juga terdengar suara jerit kesakitan, rupanya ada beberapa orang pelayan warung arak itu yang telah dihajar oleh orang yang membentak itu. Siang keaniap segera juga bersiap-siap di samping jendela kamarnya. Dia mengintai keluar. Hatinya jadi terkesiap juga, di luar ada belasan orang berdiri dengan sikap bersiap sedia, di tangan mereka juga tergenggam senjata tajam. Mereka berpakaian seragam kerajaan dan memang tidak lain dari tentara kerajaan, pasukan dari Bun Ong Hoatong tanpa setahu siang keaniap. Rupanya Bun Ong Hoatong memang sangat keras dan tegas dalam menjalankan tugasnya, di mana anak buahnya harus mencari siang keaniap sampai dapat. Karena mereka merasa yakin siang keaniap memiliki hubungan dengan orang-orang di Pitmoge. Dan memang para pahlawan itu akhirnya menemukan jejak siang keaniap. Dari seorang penduduk di sekitar tempat itu, yang sempat melihat betapa siang keaniap tengah berlari-lari memasuki warung arak tersebut. Penduduk itu tengah kepanasan dan tidak dapat tidur, dan berangin-angin di luar. Sampai akhirnya, datang pasukan tentara kerajaan yang bertanya padanya apakah melihat seorang pemuda berpakaian baju serba putih. Maka penduduk itu pun segera teringat kepadanya yang memberitahukan kepada tentara kerajaan itu bahwa orang yang mereka cari tadi memasuki warung arak. Karnanya pasukan tentara kerajaan itu segera juga mengepung warung arak itu. Siang keaniap melihat pasukan tentara kerajaan mengepung warung arak itu, tidak berayal lagi segera melesat menyambar pedangnya yang menggeletak di atas pembaringan. Dia bersiap-siap. Anjing kurap, kau cuma pandai menyembunyikan ekor terdengar lagi orang mementak bengis dari luar jendela kamar si pemuda membarengi dengan mana terdengar suara menggelegar yang sangat keras, dan daun jendela terpental, terbuka lebar dengan paksa. Ini disebabkan pukulan yang kuat sekali. Membarengi dengan itu, juga terlihat daun pintu menjeblak terbuka. Siang keaniap menyadari, bahwa kali ini dia harus melakukan pertempuran yang seru untuk mempertahankan diri, karena dirinya telah terkepung. Dia pun mengibaskan pedangnya, dan membentak nyaring, majulah jika kalian ingin mampus tapi tanpa diminta untuk kedua kalinya, dua orang tentara kerajaan yang menyerbu tadi lewat jendela dan pintu kamar, telah melesat maju dan tangan mereka diulurkan untuk menabaskan golok masing-masing pada si pemuda. Siang keaniap melihat dari dua orang tentara kerajaan itu mengeluarkan suara berkesiuran, menunjukkan bahwa serangan mereka tentu disertai dengan tenaga luakang yang terlatih baik. Cepat-cepat siang keaniap memutar pedangnya. Dia menangkis, pedangnya itu berguling-guling seperti juga titiran, melindungi tubuhnya dari sambaran golok lawan-lawannya, terdengar suara. Teranggak, teranggak tapi dua orang tentara kerajaan bukan cuma menyerang sampai di situ, waktu senjata mereka masing-masing tersampok pedang siang keaniap mereka telah melontarkan lagi bacokan-bacokan beruntun sampai tiga kali. Malah dari luar jendela dan pintu kamar telah melesat tiga orang dan dua orang tentara kerajaan lagi. Mereka pun masing-masing mencekal senjata tajam dan menyerang dengan serentak kepada siang keaniap. Dikepung seperti itu, siang keaniap mulai terdesak, walaupun bagaimana siang keaniap tengah terluka tak ringan, sekarang ia dikepung seperti itu, maka ia terdesak. Tetapi, siang keaniap tidak mau memperlihatkan kelemahan dirinya, dia memutar pedangnya dengan cepat sekali pedang itu menyambar ke sana kemari, dengan jurus hangsan lokoa atau angin puyuh menyapu bunga dan pedangnya itu berputar bagaikan angin puyuh belaka. Sehingga lawan-lawannya sementara tidak bisa mendesaknya lebih jauh. Mempergunakan kesempatan itu, seketika siang keaniap mempergunakan lagi serangan dengan jurus syiat jiwaing atau telapak tangan berdarah, dari tangan kirinya yang meluncur menyambar angin yang kuat kepada lawannya yang ada di sebelah kirinya. Ini untuk mendesak lawannya lebih jauh, ia pun kemudian membatangi dengan gerakan inglit suhoan atau berjungkir balik di udara. Akan tetapi pasukan tentara kerajaan tidak mau memberikan kesempatan padanya melarikan diri. Mereka meruluk lagi menyerang. Bahkan dari luar telah menerobos lagi belasan orang tentara kerajaan, mereka semua bersenjata tajam, dan segera mengepung. Siang keaniap harus melayani mereka lagi, lenyap kesempatan untuk dia menjauhi diri atau juga melarikan diri. Bahkan sekarang ini dia terkepung semakin hebat, karena lawan-lawannya itu menyerang dengan gencar. Setiap serangan yang dilakukan mereka pun bukannya serangan sembarangan. Mereka umumnya pahlawan kerajaan yang tengah menyamar sebagai tentara kerajaan biasa. Mereka pahlawan istana yang sebetulnya bertugas menjaga keselamatan kaisar, sekarang mereka menyamar sebagai tentara kerajaan, karena mereka ingin menumpas orang-orang di Pitmoge. Bisa dibayangkan betapapun kepandaian mereka memang tinggi sekali. Salah seorang di antara mereka, yang menggenggam Tokliong Pian atau cambuk naga berbisat telah mengayunkan cambuknya itu, ke arah leher siang keaniap. Cambuk itu bagaikan permata dapat segera mengejar lagi akan melihat leher siang keaniap, dikala pemuda itu hendak berkelit. Siang keaniap benar-benar terdesak, apalagi di antara tentara kerajaan itu ada yang menimpukan tau keting atau paku menembus tulang, yang menghujani tubuh siang keaniap. Pemuda itu jadi mengeluh waktu merasakan dadanya sakit. Ini disebabkan ia memang mengerahkan tenaga dalam yang berkelebihan sehingga lukanya yang belum lagi semibuh keseluruhannya dan tenaga dalamnya yang belum dapat kumpul dengan sempurna, jadi tergoncang kembali, dia menderita kesakitan. Dirinya juga tengah terkepung dengan hebat, karenanya pemuda ini menyadari dirinya tengah terancam keselamatan. Siang keaniap murid yang bun siansu yang mempelajari ilmu lurus dan bersih. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak mau menyerah kalah, dia masih memberikan perlawanan, dengan berbagai care dia berhasil untuk mempertahankan diri lebih lama lagi. Pasukan tentara itu melihat, walaupun siang keaniap berhasil mempertahankan diri tapi mereka menyadari pemuda itu telah terluka di dalam dan tenaganya tidak sepenuhnya lagi karena tangkisan pedangnya tidak sekuat tadi. Dan mereka berseru-seru menganjurkan kawan mereka agar mereka lebih ketat lagi mengepung siang keaniap. Mati-matian siang keaniap memberikan perlawanan. Dia jadi nekat, karena walaupun dia harus mati, tentu dia tidak akan menyerah kalah, lebih baik kau menyerahkan saja secara baik-baik, anjing kurap bentak salah seorang tentara kerajaan itu. Mungkin kami bisa memperlakukan engka secara baik. Tapi jika memang kau berkepala batu, hem, hem, biarpun engkau memiliki jiwa cadangan sebanyak tiga tidak nantinya engkau akan bisa meloloskan diri dari tangan kami. Di luar telah menanti kawan-kawan kami lainnya. Jika kau bisa meloloskan diri dari kami, tentu engkau tidak akan dapat meloloskan diri dari kawan-kawan kami. Menyerahlah siang keaniap menggigit bibirnya, dia berseru bengis, lebih baik aku mampus daripada aku harus menyerah pada kalian dan setelah membentak begitu tangannya tampak bergerak sangat sebat. Pedangnya bergulung melindungi tubuhnya. Waktu ada kesempatan, dia telah menikam kepada leher dari tentara kerajaan yang mengejeknya. Tentara kerajaan itu bersenjata sebat tanggolok, ia menangkisnya. Lelatu api munkerat dan seketika siang keaniap merasakan tangannya kesemutan, karena benturan itu sangat kuat sekali. Tentara kerajaan yang seorang itu pun tidak kurang kagetnya, karena ia pun merasakan telapak tangannya pedih dan sakit, hampir saja goloknya terlepas dari cekalannya. Kala itu, siang keaniap sekali lagi memutar pedangnya, ia terlambat menghindar dari bacokan seorang lawan di belakangnya, pundaknya kena diserempet oleh metu golok lawannya, sampai bajunya terkoyak dan kulitnya terbacok cukup dalam. Dia tidak menjerit cuma sebat sekali, tahu-tahu ia memutar tubuhnya, pedangnya menyambar menikam ke perut tentara kerajaan yang melukainya tersebut. Pedangnya meluncur begitu cepat dan tiba-tiba sekali, juga tenaga tikamannya sangat kuat. Tentara kerajaan itu sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya akan diserang seperti itu oleh siang keaniap, dan hampir saja perutnya kena tikaman pedang si pemuda. Untung saja dia masih keburu buat menghindarkan diri tapi tidak urung lengan bajunya kena ditikam pedang. Tentara kerajaan itu berseru kaget, dan melompat ke belakang. Dua orang kawannya segera menyerang dengan hebat kepada siang keaniap, yang seorang bertangan kosong dia menghantam dengan pukulan liu jilusian lima atau dewa bertangan panas, dan benar-benar telapak tangannya itu seperti mengandung api yang panas bukan main. Siang keaniap mengeluh, dia mengetahui sekali ini sulit buat dia menghindarkan diri dari kematian hebat, dia nekat. Dia ingin mengadu jiwa dengan lawan-lawannya. Sedikitnya dia hendak membinasa keal lima atau enam orang tentara kerajaan itu, untuk imbalan dari kematiannya sendiri. Dalam keadaan siang keaniap terancam, seperti itu, mendadak sekali terdengar suara wanita, sungguh tidak tahu malu. Manusia tidak tahu malu dan bermuka tebal. Hem, beramai-ramai mengeroyok seorang yang tampaknya sudah tidak berdaya. Sungguh memalukannya, memang mereka kuku-kuku Garuda yang harus dibinasakan, sebab mereka merupakan manusia-manusia rendah. Tidak ada perlunya kita bicara soal kepantasan dengan mereka terdengar suara seorang menimpali perkataan wanita itu. Siang keaniap tengah terdesak hebat, namun dia masih menyempatkan diri untuk melirik, sehingga dia melihat bahwa wanita yang berkata-kata tadi adalah seorang gadis berusia 22 tahun atau 23 tahun, sedangkan lelaki yang menimpali perkataan si gadis tampaknya berusia belum lagi lebih dari 24 tahun, dan mereka tampak sangat gagah sekali. Mereka berdiri dengan sikap agung. Siang keaniap jadi girang. Apakah mereka akan membantu dirinya? Didengar dari kata-katanya, memang memihak padanya, segera juga siang keaniap berseru. Ya, mereka kuku Garuda yang tidak tahu malu, mereka pembantu dari penjajah yang kita harus usir dari daratan Tionggoan dengan berkata begitu, siang keaniap memang ingin memancing emosi dari pasangan muda-mudi itu, yang dilihatnya adalah orang Han. Karena itu, dia sengaja melontarkan kata-kata yang sekiranya bisa membangunkan semangat kedua orang tersebut dengan menyinggung soal tanah air dan bangsa Han yang dijajah oleh kerajaan Taigoan. Benar saja, sepasang muda-mudi itu mengeluarkan suara tertawa-tawar, tubuh mereka bergerak sangat lincah. Entah kapan, tahu-tahu di tangan mereka telah tercekal sebatang pedang dan mereka seperti juga bayangan saja, melesat ke sana kemari, dan mereka menyerang dengan hebat sekali mempergunakan pedangnya. Para tentara kerajaan itu jadi terkejut, mereka melihat siang keaniap memperoleh bantuan, malah tenaga bantuan yang datang itu merupakan pasangan muda-mudi yang memiliki kepandayan sangat tinggi, karena tubuh mereka bergerak ke sana kemari seperti bayangan saja, sehingga para tentara itu telah merasakan, kepandayan dua orang ini mungkin berada di atas kepandayan mereka semuanya. Di antara berkesiuran angin serangan itu, kedua muda-mudi itu sulit dilihat jelas, mereka hanya tampak dalam bentuk sosok bayangan belaka. Dan juga, setelah senjata lawan menyerang padanya, tentu mereka dapat menghalaunya dengan mudah dan balas menyerang lagi. Dalam waktu yang singkat pasangan muda-mudi itu telah dapat mengacaukan kepungan para tentara kerajaan itu, karena ilmu pedang mereka ternyata sangat lihai. Mereka telah berhasil melukai empat orang tentara kerajaan. Cepat menyingkir berseru pemuda yang tampan itu sambil melirik kepada siang keaniap. Bukankah kau tengah terluka siang keaniap tersadar? Memang dia semula masih memberikan perlawanan pada para tentara kerajaan yang mengetungnya. Tapi mendengar peringatan dari pemuda itu, seketika siang keaniap tersadar. Bahwa dia tidak ada gunanya melayani terus para tentara kerajaan tersebut, karena bukankah pasangan muda-mudi itu sengaja telah membuka jalan membantunya agar ia bisa menyingkirkan diri. Tanpa membuang-buang waktu lagi, siang keaniap segera memutar pedangnya, dikala tiga orang tentara kerajaan yang mengepung dirinya tengah melompat mundur menghindarkan diri. Ia segera melompat ke sampingnya dan menerobos keluar dari pintu kamar, karena ia ingin melarikan diri meninggalkan kamar tersebut. Tapi, waktu dia menerobos keluar dari pintu, menyambar dua batang golok, untung saja dia berlaku waspada. Ia menyampok dengan pedangnya, kemudian ia meneruskan larinya. Pasangan muda-mudi itu juga tidak tinggal diam, setelah berhasil melukai dua tentara kerajaan lagi, di waktu lawan-lawan mereka tengah berdiri bimbang, justru keduanya pun telah menerobos ke pintu, untuk menyingkirkan diri. Para tentara kerajaan itu membentak berisik sekali, mereka berusaha untuk merintangi, akan tetapi mereka tidak berhasil. Kepandaian sepasang muda-mudi itu memang lihai dan sebentar saja mereka telah meninggalkan dua li lebih para tentara kerajaan itu. Mereka telah meninggalkan warung arak itu, meninggalkan juga kota tersebut. Mereka telah berada di luar kota Ye. Siapakah pasangan muda-mudi itu? Mereka tidak lain dari kota Iden Giyokoa, pasangan suami istri muda itu. Sesungguhnya mereka telah berusia lebih dari apa yang diduga orang jika melihat wajah mereka yang tetap awet muda karena latihan luekang mereka yang murni. Usia mereka sebetulnya sudah 27 buat kota Iden sedangkan Giyokoa berusia 25 tahun. Tapi, luekang yang mereka latih merupakan tenaga dalam beraliran lurus dan bersih, mereka pun menerima petunjuk dari Yoko maupun Suat Toju, dengan demikian, membuat mereka tetap awet muda selalu terlihat segar. Kepandayan mereka selama 10 tahun ini, sejak mereka menikah pun telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena mereka terus berlatih diri. Tidak terlalu mengherankan kalau tentara kerajaan itu tidak berhasil untuk menghadapi mereka. Karena kota Iden Giyokoa merupakan pasangan suami istri yang kepandayannya sekarang ini jarang sekali bisa dicari tandingannya. Setelah kota Iden Giyokoa berlari sekian lama, mereka berhasil menyusul Siang Kuan Yap, yang dilihatnya tengah berlari sekuat tenaga. Di belakang mereka suara teriakan para tentara kerajaan tengah mengejarnya terdengar semakin jauh. Mari kita kejar aja kota Iden Giyokoa. Istrinya mengangguk, dan mereka mengerahkan ginkeng masing-masing. Dalam waktu singkat mereka telah berada dekat sekali dengan Siang Kuan Yap. Siang Kuan Yap mengetahui dirinya dikejar orang, dia melirik ke belakang tanpa mengendorkan larinya. Ketika memperoleh kenyataan yang mengejarnya adalah sepasang muda-mudi yang telah menolongi dirinya, segera ia menghentikan langkah kakinya. Dia menunggu, sampai Kota Iden Giyokoa tiba di hadapannya, baru dia merangkapkan sepasang tangannya, dia bilang, Terima kasih atas pertolongan kalian, Siang Kuan Yap dengan ini mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tidak terhingga. Terimalah pemberian hormat Siang Kuan Yap. Jangan Anda berlaku seperti itu dengan segala peradatan. Kami hanya melakukan kewajiban sebagai seorang Kang O, yang harus menolongi orang-orang yang tengah dalam kesulitan. Perbuatan para tentara kerajaan itu bukan perbuatan yang terpuji. Mereka mengepungmu dengan tidak tahu malu, karena itu kami turun tangan untuk membantu dan menghajar para tentara itu, kata Kota I sambil tersenyum. Ia pun kemudian melanjutkan perkataannya lagi, Jika memang kami tidak salah lihat, tampaknya saudara dari Siang Melim Siye, bukan muka Siang Kuan Yap berubah merah, tampaknya dia jengah sekali. Benar katanya kemudian, Sayangnya aku seorang yang bodoh, sehingga sia-sia belaka jerih payah guruku yang telah mendidik bersusah payah, namun aku tidak berhasil menguasai ilmu silat Siang Melim Siye yang sejati dan hebat itu, membuat aku tidak berdaya menghadapi para tentara kerajaan itulah disebabkan mereka berjumlah sangat banyak dan juga tampaknya para tentara kerajaan itu bukan tentara kerajaan biasa. Mereka semuanya memiliki kepandayan yang tinggi. Mungkin mereka orang-orang kaisar, para pahlawan istana yang menyamar sebagai tentara kerajaan. Hem, kami memang paling membenci mereka yang telah memperhamba diri kepada pemerintah penjajah itu. Waktu berkata begitu, Kotai memperlihatkan sikap yang sangat keren. Rupanya ia teringat betapa dulu perjuangan dari para pendekar gagah yang berusaha membendung dan menghalau penjajahan dari daratan Tiong Goan. Siaw tesi siang koan bernama Yap. Jika memang Inkong tidak keberatan sudikiranya memberitahukan nama Inkong berdua yang sangat harum, jangan memanggil kami dengan sebutan Inkong, kami tak merasa menolong ada kata Kotai. Jika aku silih dan bernama Kotai, ini istriku, bernama Giyokoa mereka pun saling memberi hormat untuk berkenalan. Setelah bercakap-cakap mereka tampaknya jadi intim dan juga menceritakan kemana tujuan mereka sebenarnya. Siang koan, heng tai, kata Kotai kemudian, dalam suatu kesempatan, waktu mereka tengah melangkah perlahan-perlahan. Sesungguhnya kami tengah melakukan perjalanan ke Pitmo Gey lembah iblis itu. Kami kebetulan sekali melihat kau tengah dikeroyok oleh para tentara itu, maka kami turun tangan jika memang di lain waktu kita masih ada kesempatan dan jodoh, tentu kita bertemu lagi. Urusan kami ke Pitmo Gey sangat penting sekali, sehingga maafkan kami tidak bisa menemani terlebih lama lagi muka siang koan Yap berubah. Kalian berdua hendak-hendak ke Pitmo Gey tanyanya tidak lancar. Kotai dan Giyokoa melihat perubahan muka siang koan Yap, mereka jadi haran. Tapi kemudian Kotai mengangguk, katanya, benar. Kami memang ingin pergi ke Pitmo Gey, aku-aku pun ingin pergi ke sana, kata siang koan Yap sambil memperlihatkan sikap sungguh-sungguh. Siawte pun ingin melakukan sesuatu yang cukup penting di sana. Atau mungkin juga kita memiliki tujuan yang sama Kotai dan Giyokoa saling pandang, kemudian dengan tenang Kotai bilang, jika memang hendak-hendak memiliki urusan pergi ke Pitmo Gey, maka mari kita pergi melakukan perjalanan bersama-sama, bukankah kita satu tujuan tapi siang koan Yap ragu-ragu. Kenapa tanya Kotai? Sesungguhnya, jika memang Siawte boleh tahu urusan apakah yang ingin kalian lakukan tanya siang koan Yap. Kotai tidak segera menyahuti. Kami ingin menemui Mo In Kim Kun, menyahuti Giyokoa yang mewakili suaminya. Menemui Mo In Kim Kun tanya siang koan Yap. Untuk apa Giyokoa tidak segera menyahuti, tampak ia ragu-ragu untuk memberikan penjelasan. Kotai sendiri telah ragu-ragu sejenak kemudian tersenyum. Itulah urusan yang tidak dapat kami bicarakan dengan sembelarangan orang, dan maafkanlah atas kesulitan kami ini kata Kotai kemudian sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Dan, Heng Tai pergi ke Pitmo Gey tentu ingin menemui seseorang juga siang koan Yap mengangguk. Ya, memang benar sahutnya kemudian. Dan orang itu, yang hendak kutemui adalah Mo In Kim Kun juga. Apakah Kotai Gang Giyokoa tampaknya jadi haran? Seperti juga Jiewi berdua, maka aku pun ingin pergi menemui Mo In Kim Kun ada urusan yang penting harus ku sampaikan kepadanya, apakah heng Tai orang Pitmo Gey juga tanya Kotai dan Giyokoa sambil menatap heran mengandung kecurigaan. Siang koan Yap menggeleng. Bukan. Ini semua hanya untuk memenuhi dan melaksanakan perintah guruku, yang Bun Sian Su beliau perintahkan aku turun gunung untuk mengacaukan tentara kerajaan yang hendak menumpas orang-orang Pitmo Gey, dan jika memang usahaku gagal, maka aku harus pergi ke Pitmo Gey dan menggabungkan diri dengan mereka, sebab menurut guruku, mereka itu merupakan pendekar-pendekar yang cinta pada tanah air Kotai dan Giyokoa saling pandang mereka menghela nafas. Malah Kotai kemudian bilang, Jika menurut kami, pandangan gurumu itu salah heng Tai. Karena justru yang kami ketahui, orang yang berada di lembah Pitmo Gey bukanlah sebangsa manusia baik. Justru dengan adanya mereka, telah timbul kekacauan di dalam rimba persilatan. Mereka berkedok sebagai pencinta tanah air, tapi sesungguhnya mereka tengah berjuang untuk memenuhi keinginan pribadi masing-masing belaka. Dan mereka pun tidak bersungguh-sungguh ingin mengusir penjajah Tai Goan mengapa begitu tanya siang keaniap heran. Karena mereka justru ingin berjuang menggerakan rakyat dan rakyat diperalat oleh mereka, agar kelak mereka bisa memiliki kerajaan. Bisa naik takhta. Dan terutama sekali Mo In Kim Kun, pemimpin mereka, yang seperti Sinting ingin menjadi kaisar. Ia ingin mempergunakan Geyoksie, cap kerajaan, menggerakkan rakyat. Di samping itu, mereka juga mengganas. Rakyat yang tidak bersedia melibatkan diri dengan pergolakan yang ada tentu mereka binasakan. Demikian juga orang-orang rimba persilatan yang tidak bersedia tunduk padanya, Mo In Kim Kun selalu menurunkan kematian. Kami justru datang ke lembah Plit Mo G ingin meminta Geyoksie dari tangannya Geyoksie tanya siang keaniap sambil mementang matanya lebar-lebar. Ia mengangguk kotai. Soal Geyoksie memang pernah diberitahukan oleh guruku tapi guruku tidak perintahkan untuk merebut Geyoksie. Malah, guruku mengatakan, aku harus membantu pendekar yang ingin berjuang mengusir penjajah, mendukung dan membantu berjuang menghadapi kerajaan Taigoan. Mungkin juga Yang Bun Sian Sulo Chiampo telah menerima berita yang tidak lengkap, sehingga memiliki penilaian yang keliru seperti itu. Dan mungkin saja Yang Bun Sian Sulo Chiampo belum lagi mengetahui bahwa Mo In Kim Kun sesungguhnya bukan manusia baik-baik. Dan juga dia bukannya seorang manusia yang dapat dipercaya untuk menggerakkan perjuangan. Di tangannya, miscaya rakyat akan menjadi korban yang jatuh tentu saja tidak sedikit siang keaniap berdiri termenung sejenak, Sampai akhirnya barulah dia bilang, kalau begitu biarlah aku akan melihat perkembangannya saja setelah aku berada di lembah Pit Mo Gai. Jika memang ada yang perlu dijelaskan Jiyoi berdua benar adanya, maka aku malah akan meminta dan merampas Geyoksie dari tangan Mo In Kim Kun. Ada yang harus kau ingat dan perhatikan, siang kean hengtai. Sesungguhnya Mo In Kim Kun bukan orang sembarangan. Ia memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Anak buahnya pun umumnya memiliki kepandayan yang tinggi, ku kira tidak mudah hengtai ingin meminta Geyoksie dari tangannya, muka siang keaniap memerah, tapi tidak tersinggung, dia tertawa. Ya, tentu saja Xiao Te bukan bekerja sendiri, Xiao Te hanya sekedar membantu Jiyoi berdua untuk merampas Geyoksie, dan jika memang Geyoksie telah berhasil dirampas Xiao Te tidak akan menginginkannya, akan menyerahkan kepada Jiyoi berdua. Dengan demikian, tentu saja Xiao Te berhasil untuk bertindak dengan benar. Dan nanti setelah kembali ke gunung menemui buruku, maka Xiao Te akan memberikan penjelasan kepadanya Kotai dan Geyok Hoa mengangguk-angguk sambil tersenyum. Tapi Geyoksie itu pun bukan untuk kami, kata Geyok Hoa sambil tersenyum. Kami hanya akan merampasnya dan kelak diserahkan kepada seorang pendekar yang benar-benar sejati. Dan kami sendiri, memang hanya akan membantu untuk berjuang mengusir penjajah, sambil berjalan perlahan-lahan. Kotai menceritakan kepada siang keaniap, bahwa di dalam rimba persilatan telah tersiar berita tentang Geyoksie, karena itu mereka segera datang ke Pitmoge. Dan justru berita Geyoksie yang ada di tangan Moen Kim Kun tersebar sangat luas serta banyak orang-orang gagah rimba persilatan yang bermaksud untuk mencari Geyoksie merampasnya dari tangan Moen Kim Kun, dan kemudian memiliki Geyoksie, untuk dirinya sendiri. Bukankah ada kata-kata yang menyatakan jika seseorang berhasil memiliki Geyoksie, maka orang itu akan menjadi kaisar, dan bisa duduk di singgah sana sebagai junjungan rakyat di daratan Tionggoan. Siang keaniap menyatakan, dia baru hari ini mendengar urusan yang lebih jelas perihal Geyoksie. Gurunya memberikan gambaran yang belum begitu jelas. Diap pun bersyukur bahwa ia bertemu pasangan suami istri ini, Kotai dan Geyoksie, sehingga dia tidak salah melangkah dan berbuat. Dan jika dia tidak mendengar keterangan itu dari Kotai Niscaya setibanya Dipit Mo Geyoksie akan menyatakan bahwa dirinya bersedia bekerja membantu. Moen Kim Kun, berarti dia melakukan sesuatu yang tidak benar membela orang yang tidak pantas untuk dibelanya. Dan tentu dia pun akan ditertawakan oleh orang-orang gagah rimba persilatan. Kotai menyatakan pada siang keaniap juga setibanya mereka Dipit Mo Gey, mereka harus hati-hati karena di sana berkumpul banyak sekali tokoh-tokoh rimba persilatan, yang bekerja untuk Moen Kim Kun. Mereka umumnya merupakan tokoh-tokoh dari kalangan sesat. Demikianlah setelah melakukan perjalanan sekian lama, mereka tiba di kaki gunung Song San, mereka pun mendaki dan selang setengah hari tibalah mereka di mulut lembah Dipit Mo Gey. Waktu itu Giokho A menunjuk kepada seseorang yang tengah berlari-lari di mulut lembah itu. Lihatlah! Seekor mahluk aneh berseru Giokho A. Dia menyebutnya dengan sebutan seekor mahluk aneh karena dilihatnya dari dalam lembah itu, berlari-lari keluar sesosok tubuh kecil, yang berpakaian seperti manusia, kanak-kanak. Tapi mukanya penuh bulu kuning, demikian pula dengan tangannya yang berbulu. Mukanya pun tidak mirip-mirip muka manusia, melainkan muka seekor kera. Dengan bulu-bulu yang tumbuh cukup lebat berwarna kuning. Makhluk ini juga berlari gesit sekali. Mulutnya yang lebar dan monyong itu benar-benar seperti mulut kera, hidungnya yang pesek sekali, sehingga terlihat kedua lubang hidungnya. Dan kepalanya di bagian atas yang berbentuk kecil lancip. Benar-benar merupakan mahluk yang sangat aneh sekali. Cepat sekali anak kecil itu, yang keadaannya mirip seperti kera, telah berada di depan Giokho A bertiga. Siapa kalian tegur mahluk kecil itu dengan suara yang lancar, cuma saja suaranya agak nyaring, seperti juga pekik seekor kera. Giokho A memandang kotai dan siang keaniap sejenak, akhirnya ia tertawa geli. Melihat wanita ini tertawa geli, mahluk aneh itu jadi kurang senang, tampaknya ia tersinggung. Apa yang kau tertawakan? Cie-cie tegurnya dengan napas tak tenang. Lucu. Lucu. Kau pandai sekali bicara kata Giokho A sambil diselingi tertawanya, karena ia masih juga tertawa. Apa yang lucu kau bicara seperti seorang manusia bisa bicara seperti manusia? Mengapa? Atau memang aku ini tidak mirip manusia? Tanya mahluk kecil itu. Bukankah kau kau anak kecil itu? Mementang matanya lebar-lebar kemudian tanyanya. Bukankah kenapa jadi kau manusia? Tanya Giokho A. Anak kecil yang mukanya seperti kera itu sekali ini tidak bisa menahan kemendongkolan hatinya. Dia bilang, jika memang aku bukan manusia adakah aku bisa bercakap-cakap dengan kalian mendengar nada suaranya yang melengking nyaring seperti itu. Giokho A. Bertiga ketika menyadari bahwa mahluk aneh ini yang mirip manusia tadi juga mirip seekor kera, mereka tahu bahwa mahluk aneh ini tengah gusar. Giokho A. Tanya berhenti tertawa. Siapa namamu tanya Giokho A kemudian? Kim Loh menyahuti anak itu. Kim Loh tanya Kotai. Ya. Apakah namaku juga aneh? Oh tidak cepat-cepat Kotai menyahuti. Siapa ayah ibumu tidak perlu kalian mengetahuinya. Sejak tadi kalian tampaknya kalian kurang ajar sekali. Tertawa-tawa tidak karuan, rupanya hendak mengejek diriku, heh oh tidak. Tidak menyahuti Kotai segera. Kami cuma heran, karena tadinya kami mengira bahwa kau adalah orang dari lain belahan bumi ini. Hem, apakah kalian beranggapan muka ku buruk sekali? Tanya anak itu, yang memang tidak lain dari Kim Loh, putera Kam Lian Chu. Mana berani? Mana berani kami memiliki perkiraan dan pandangan sejelek itu menyauti siang keaniap. Jika saja kongkongku mengetahui akan tindak tanduk kalian, yang memang kelihatannya hendak mengejek. Aku, hem, hem, kongkongku tidak mau mengerti siapa kongkongmu. Adik tidak perlu kalian tahu mengapa tidak boleh tahu kalian tampaknya bukan sebangsa manusia. Usia baik-baik, hem, mendengus Giyoko A tidak senang. Kau kecil sudah memiliki mulut yang pedas katanya, dan kau juga memiliki tabiat yang buruk sekali. Cepat tersinggung dan marah Kim Loh tertawa dingin. Tanyanya kemudian dengan suaranya ring, sekarang katakanlah apa yang ingin kalian lakukan datang ke lembah Pitmo G ini. Apakah kami tidak boleh datang ke Pitmo G balik tanya Giyoko A jadi menerongkol. Walaupun anak ini yang mukanya seperti kera, dan berbulu merupakan seorang anak kecil, namun Giyoko A tidak senang diperlakukan seperti itu. Tidak diijankan siapapun juga memasukkan lembah Pitmo G ini, karena jika orang sembelarangan nama ke lembah Pitmo G, orang itu akan menemui kematian. Mengapa? Tanya Kho Tai. Tertawa, Mo In Kim Kun akan membunuh dengan kera keji sekali lalu. Mengapa kau berada di sini? Tanya Kho Tai. Karena aku bersama kongkong ingin meminta kembali Giyoko A dari tangan Mo In Kim Kun. Giyoko Seye sebetulnya milik kongkong, tapi telah dirampas oleh Mo In Kim Kun dengan Kher Lee Chik. Sebelum Mo In Kim Kun menyerahkan dan mengembalikan Giyoko Seye, kami tidak meninggalkan lembah Pitmo G ini. Adikim Lo, siapa kongkongmu? Tanya Kho Tai sambil memperhatikan anak itu. Metu anak itu dipentang lebar-lebar. Sudahlah, kalian tidak perlu mendengar nama kongkongku, karena jika ku beritahukan kalian akan kaget. Mengapa kaget? Tanya Kho Tai. Kalian tentu akan kaget dan melarikan diri. Kami tidak memiliki kesalahan apa-apa dengan kongkongmu. Mengapa kami harus melarikan diri? Tanya Giyoko A tidak bisa menahan diri. Ya, beritahukan kepada kami, adikim Lo, siapa nama kongkongmu? Membujuk siang keaniap. Siapa tahu kongkongmu itu kenalan kami? Kim Lo mengawasi mereka satu persatu. Matanya tajam sekali, kemudian barulah dia bilang, Hem kenalan kalian? Apakah kongkongku bisa memiliki kenalan seperti kalian? Umur kalian saja masih muda. Kongkongku mana mungkin punya kenalan seorang masih muda? Kalian hendak mendusai aku ditegur. Seperti itu muka Kho Tai bertiga jadi berubah merah. Mereka merasa lucu juga, karena anak ini ternyata cerdik dan teliti, padahal wajahnya seperti wajah seekor kera. Tapi Kho Tai, kemudian dengan sabar bilang, Kongkongmu itu tentunya seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Bukan tentu saja menyahuti Kim Lo, kepandaian kongkongku tidak ada duanya. Dia tokoh sakti rimba persilatan, setiap orang menghormatinya, tentunya jika seorang tokoh sakti tidak akan menyembunyikan nama kata Gio Khoa. Metu Kim Lo mencilak. Menyembunyikan nama. Siapa yang menyembunyikan nama tanyanya sengit. Kongkongmu menyahuti Gio Khoa sambil tertawa. Bukankah sampai sekarang kau menyembunyikan nama kakekmu itu, seakan juga kongkongmu itu pernah melakukan kesalahan besar, sehingga malu untuk disebutkan namanya, Oh, mulutmu terlalu jahat, Cie Cie kata Kim Lo sengit. Jika kongkongku mendengarnya, tentu kau akan dihukumnya. Siapa bilang kongkongku telah melakukan kesalahan sehingga takut dan menyembunyikan nama. Kongkongku itu si Oe Yee tapi berkata sampai di sini, bocah ini ragu-ragu lagi untuk menyebutkan namanya. Oe Yee apa tanya kotai, Oe Yeean? Oe Yee siyekem? Atau Oe Yee apa tidak perlu? Aku tidak mau memberitahukan kepada kalian kata Kim Lo sambil menggelengkan kepalanya. Hem, kami tahu sekarang kata Gio Khoa. Tahu apa kongkongmu itu tentu terlalu jelek sehingga malu memperlihatkan diri. Dan sampai namanya saja kau malu menyebutkannya mengapa harus menyebutkan nama kongkongku mentah Kim Lo sengit. Buktinya kau malu untuk menyebutkannya aku tidak malu jika memang tidak malu menyebutkan nama kongkongmu, tentu kau akan memberitahukan kepada kami siapa nama kongkongmu itu kata Gio Khoa. Kim Lo tertawa dingin. Hem, kau angin memancing aku agar menyebutkan nama kongkong? Jangan harap kata Kim Lo. Gio Khoa kecele lagi. Tadinya dia menduga bisa memancing anak itu. Baiklah adik kata kotai kemudian, kami akan memberikan hadiah kepadamu. Jika kau mau menyebutkan nama kakekmu itu cis, siapa yang kesudian hadiah kalian tanya Kim Lo sengit. Apapun kongkong punya, dan apa saja yang aku inginkan tentu bisa diberikan oleh kongkong. Mengapa harus mengharapkan hadiah dari kalian buntu jalan buat kotai bertiga? Akhirnya dengan jengkel Gio Khoa bilang, Sudahlah. Jika memang engkau tidak mau memberitahukan nama kakekmu itu, kami juga tidak membutuhkannya untuk mendengar. Kami juga tidak perlu mengetahui siapa kakekmu itu, hem, memang aku tidak mau memberitahukannya. Kalian justru yang mendesak terus-menerus agar aku memberitahukan. Jika benar-benar kalian tidak mau mengetahui, ya pergilah. Aku memang tidak akan menyebutkannya, hem, aku tahu tiba-tiba siang keaniap berseru. Tahu apa tanya kotai? Aku tahu, tentunya kongkong adik Kim Lo ini bernama O.E.Y. Suling, seorang bajak laut yang paling ganas yang telah membunuh ratusan jiwa di sungai Tiang Keng. Jangan bicara ngaco kalau tidak karuan bentak Kim Lo sengit, jangan bicara sembarangan. Itu bukan kakekku, hem, pasti, pasti. Kaketmu tentu O.E.Y. Suling, penjahat laut itu kata siang keaniap. Bukan, bukan, bukan teriak Kim Lo, sengit bukan main. Kakekku bukan seorang penjahat, kakekku seorang pendekar besar yang dihormati oleh seluruh orang rimba persilatan kota yang tahu bahwa siang keaniap tengah sengaja memanas-manaskan anak itu, segera menimpalnya, atau jika memang bukan O.E.Y. Suling, tentunya O.E.Y. Teng seorang begal sungai di Hopak. Bukankah benar kakekmu bernama O.E.Y. Teng bukan? Bukan, kakekku, bukan O.E.Y. Teng menyahuti Kim Lo tambah sengit. Hem, sudahlah memang kakeknya manusia busuk nomor satu di dunia ini, dia mana mau memberitahukan namanya. Dia malu untuk menyebut nama kakeknya, kata Gio Khoa menimpali. Kim Lo mendidih darahnya. Dasar dia masih anak-anak dan kurang pengalaman dia kena dibakar, akhirnya setengah berteriak ia bilang, aku akan memberitahukan. Siapa bilang aku malu menyebutkan nama kakekku. Kongkongku bukan manusia busuk, dan malah pendekar sakti nomor satu. Dia si O.E.Y. bernama Yok, berkata sampai di situ, kembali Kim Lo ragu-ragu. Muka Kotai bertiga berubah seketika, mereka teringat sesuatu. Malah Kotai tidak sabar telah bertanya, apakah kau maksudkan O.E.Y. Yoksu Lociampua kini giliran Kim Lo yang kaget. Mengapa kau bisa mengetahui tanyanya? Aha, benar O.E.Y. Lociampua berseru Kotai sambil tertawa. Sudah kukatakan pada adik Kim Lo, kami adalah sahabat-sahabat O.E.Y. Lociampua. Kongkongmu itu Kim Lo mementang matanya lebar-lebar. Benarkah itu tanyanya? Kotai mengangguk. Gio Khoa mengangguk dan Siang Kaniap juga mengangguk, walaupun dia agak keragu-ragu. Kim Lo mengawasi mereka, kemudian katanya, sekarang kalian katakan, ayo apakah kakekku itu seorang manusia busuk atau seorang bajak laut atau seorang begal? Tanya anak itu. Kotai tertawa, ya, jika memang benar kakekmu itu O.E.Y. Yoksu Lociampua, tentu saja Kongkongmu itu seorang pendekar nomor satu, tokoh sakti yang tidak ada duanya di zaman ini. Muka Kim Lo berseri-seri. Lihatlah kata Kim Lo. Bukankah aku tidak membohongi kalian bahwa Kongkongku adalah seorang tokoh sakti nomor satu, seperti apa yang kukatakan tadi, benar. Benar kata Siang Kaniap sambil mengangguk-angguk dan tertawa. Di mana Kongkongmu sekarang berada? Tanya Kotai. Kami ingin menghadap untuk memberi hormat. Hem, Kongkong sedang beristirahat. Kongkong sudah berpesan, jika aku bertemu dengan orang dan tidak boleh menyebutkan siapa adanya Kongkong. Aku khawatir, nanti Kongkong menghukumku karena telah melanggar pesannya kami tidak akan memberitahukan kepadanya berjanji Kotai. Tiba-tiba Kim Lo teringat sesuatu, dia menepuk pahanya, dan bilang, tidak memberitahukan kepada Kongkong. Jadi kalian menduga aku bersalah? Cis! Aku tidak bersalah. Kalian yang mendesak terus. Dan aku pun tidak memberitahukan nama Kongkong selengkapnya kepada kalian. Cuma kalian belaka yang menerka-nerka dan akhirnya menyebutkan nama Kongkong. Jadi bukan aku yang menyebutkannya Kotai. Bertiga tersenyum memang Kim Lo tampaknya licin dan cerdik. Ya, ya, memang kami yang menyebutkannya kata Kotai, mengalah. Sekarang cepat kalian tinggalkan tempat ini sebelum kalian dilemparkan kakeku kata Kim Lo serius. Mengapa harus pergi tanya Kotai? Kakeku tidak mau diganggu siapapun juga, jika memang kakek tengah marah, hem, siapapun tidak berani padanya. Aku sendiri tidak berani pada Kongkong kalau beliau tengah marah kata Kim Lo sambil mementang matanya lebar-lebar. Kotai bertiga tertawa. Kau ajak kami menemui Kongkongmu adik Kim Lo. Yakinlah Kongkongmu tidak akan memarahimu kami tidak mendusai muhem, jika kau berdusatannya Kim Lo mementang matanya lebar-lebar. Bukankah Kongkongmu seorang tokoh sakti nomor wahid di jaman ini? Jika kami berbohong, tentu kakekmu itu kelak yang akan menghukum kami, Kim Lo berpikir sejenak, namun akhirnya mengangguk. Baiklah. Mari kuantarkan katanya kemudian dengan berlari-lari setengah melompat dan gayanya mirip lompatan yang dilakukan seekor kera. Kim Lo masuk ke dalam lembah, diikuti oleh Giyoko A dan Siang Konyap setelah memasuki lembah itu agak dalam tiba-tiba Kim Lo berdiri mengejang di tempatnya, matanya terpentang lebar-lebar, mulutnya juga menggumam perlahan. Ih, mengapa tidak ada apanya yang tidak ada? Tanya Kotai sambil mengawasi ke arah yang ditatap oleh Kim Lo sebatang pohon. Kakekku menyahuti Kim Lo. Kongkongmu tidak ada tadi Kongkong tidur di situ lalu, sekarang di mana aku mana tahu. Tadi di situ mungkin kau berdusa-berdusa tanya Kim Lo. Mengapa aku harus berdusa mungkin kau menjual nama Oeye Yoksu Lociampua kata Siang Konyap. Tadi-tadi Kongkong tidur di situ, Kotai mengawasi sekitar tempat itu, merangkapkan sepasang tangannya. Katanya, Oeyelo Ciampua, kami datang untuk menanyakan kesehatan kau si. Orang tua seruannya itu disertai tenaga dalam, tentu akan terdengar jauh sekali. Hem, tidak ada jawaban kata Giyokoa. Mungkin juga dia memang berdusa berkata begitu Giyokoa melirik kepada Kim Lo. Kim Lo sendiri telah berlari untuk memasuki lembah itu lebih jauh sambil memanggil. Kongkong. Kongkong. Di mana kau tidak terdengar jawaban. Mendadak sekali, dalam kesunyian seperti itu terdengar suara tertawa yang nyaring. Menyusul di puncak sebuah tebing yang tinggi, sesosok bayangan yang tengah berlari-lari mendatangi. Aku datang Kim Lo terdengar orang itu menyauti suaranya seperti juga tengah berbisik, tapi jelas sekali. Samar-samar tapi dapat didengar jelas. Dan itu menunjukkan Lue Kang yang telah mahir sekali yang mengirim suaranya dari tempat yang terpisah begitu jauh dengan jelas. Suaranya begitu halus tapi jelas terdengar dan juga seperti berbisik di telinga seperti suara kelenengan yang halus sekali. Muka Kotai bertiga berubah. Mereka segera mengetahui, itulah suara seorang yang lihai sekali. Terutama Kotai dan Giyokhoa mereka berdua melihat orang itu memang tidak lain dari tocup pulau Tohoatu yang mengenakan jubah warna hijau. Oaye Yoksu segera tiba di depan mereka, sambil tertawa Oaye Yoksu menegur, kalian berada di sini? Pertanyaan itu ditujukan kepada Giyokhoa dari Kotai. Mereka berdua tidak ayah lagi terus berlutut memberi hormat. Siang Kuan Yap juga cepat-cepat memberi hormat kepada tokoh sakti itu. Ia sering mendengar cerita dari gurunya, Yang Bun Sian Su, perihal kehebatan tokoh sakti yang seorang ini. Oaye Yoksu perintahkan, mereka bangun, malah ia pun bilang, bagus tidak disangka kalian berada di sini. Kita bisa lebih leluasa menghajar orang-orang Pitmoge yang kurang ajar itu sambil berkata begitu. Oaye Yoksu melemparkan sosok tubuh yang dikempitnya. Kim Lo memegang lengan baju Kongkongnya, manja sekali, Kongkong, kemana tadi kau pergi? Kukira Kongkong sudah meninggalkan tempat ini. Oaye Yoksu tersenyum sambil mengusap-usap kepala anak itu. Tentu saja Kim Lo katanya sabar, tadi Kongkong pergi menangkap kelinci buduk ini sambil berkata begitu. Oaye Yoksu menunjuk sosok tubuh yang meringkuk di tanah tanpa bisa bergerak, cuma matanya saja yang terbeliak mencilak-cilak tidak bisa diam. Rupanya dia dalam keadaan tertotok. Dan dia seorang lelaki berusia 40 tahun tubuhnya tegap, dan seharusnya di alas seorang yang berkepandayan tinggi, terlihat dari sinar matanya yang memancar tajam, dibalik dari kemarahannya. Cuma saja, dengan Oaye Yoksu, dia seperti seekor kutu yang tidak berdaya. Siapa dia? Kongkong tanya Kim Lo. Dia anak buah Moen Kim Kun, yang rupanya diperintahkan untuk mengintai kita, apakah kita telah pergi atau belum menerangkan Oaye Yoksu? Sambil berkata begitu Oaye Yoksu menoleh kepada Kutai. Dia bilang, apakah kau masih ingat kepada seseorang, yaitu Kamlian Chukou Nyo Kutai mengangguk? Giyoko A juga mengangguk sambil mengiakan. Mereka memandang heran kepada Oaye Yoksu. Sambil tertawa Oaye Yoksu berkata, nah sekarang kau terka, siapa Kim Lo ini sebenarnya? Kutai dan Giyoko A memandangi Kim Lo, di hati mereka menduga tentunya anak Kamlian Chukou. Hal ini disebabkan mereka pun cerdik, mereka segera dapat menangkap ke arah mana perkataan Oaye Yoksu. Cuma saja, mereka toh masih bertanya, anak siapa lo Ciam Pua Putra Kamlian Chukou Nyo Mar menyahuti Oaye Yoksu. Baru tersadar Kutai dan Giyoko A. Sesungguhnya, anak ini mirip dengan seekor kera. Bukankah Kamlian Chukou dulu diperkosa oleh seekor kera berbulu kuning emas, Kim Gou dan bukankan dulu dia dalam keadaan hamil waktu ikut Oaye Yoksu ke Pulau Toho A. Nah, Kim Lo, cepat kau memberi hormat, kepada paman dan bibimu itu perintah Oaye Yoksu. Kim Lo tidak berani berayal, cepat-cepat dia menekuk kedua kakinya, dia berlutut memberi hormat kepada Kutai dan Giyoko A. Katanya, Kim Lo memberi hormat kepada paman dan bibi, harap kau memberikan petunjuk kepada Kim Lo, Kutai dan Giyoko A. Tersenyum mereka cepat-cepat memimpin bangun bocah itu. Bangunlah adik Kim Lo. Jangan banyak peradatan, kata Kutai. Sayang sekali paman dan bibi tidak tahu akan bertemu dengan kau, sehingga kami tidak mempersiapkan hadiah untukmu. Setelah berkata begitu Kutai berdiam sejenak, dia merabah pinggangnya mengeluarkan sebuah seruling. Dan seruling itu diberikannya kepada Kim Lo. Ambilah seruling ini sebagai hadiah kami Kim Lo bukan main girangnya Kim Lo. Dia menyambuti dengan kedua tangannya. Terima kasih paman. Terima kasih dan ia mengawasi seruling itu dengan tertarik. Kongkong juga sering meniup seruling. Kongkong telah mengajarkan aku beberapa lagu. Aku akan coba memainkannya, sekarang kau tidak perlu meminjam seruling Kongkong karena aku telah memiliki seruling sendiri. Sambil berkata begitu, Kim Lo mulai meniup serulingnya membawakan lagu yang bersemangat. Ternyata bocah ini memang pandai dan mahir sekali meniup serulingnya. Rupanya waktu Kotai dan Giyokoa meresmikan pernikahan mereka. Yoem telah menghadiahkan mereka sebuah kado yang berisi seruling yang merupakan senjata pusaka dulu dipergunakan Yoem. Dan dengan dihadiahkan seruling itu sebagai hadiah perkawinan Kotai, Yoem mengharapkan Kotai bisa memergunakan sebagai senjatanya. Karena memang Yoem tidak mau memergunakan seruling pusaka itu sebagai senjatanya. Akan tetapi Kotai justru telah melatih ilmu pedang bersama Giyokoa, mereka berdua mempergunakan pedang sebagai senjata mereka. Seruling itu tidak pernah dipergunakan. Tapi selalu dibawanya kemana saja mereka pergi sebagai kenang-kenangan yang diberikan Yoem. Siapa tahu sekarang mereka bertemu dengan Kim Lo, bocah yang telah dianggap sebagai cucu dari Oaye Yoksu. Mereka tidak memiliki hadiah untuk pertemuan pertama ini, karenanya Kotai berpikir pada seruling pusakanya itu, dan menghadiahkannya kepada Kim Lo. Siang Kuan Yap sendiri tidak memiliki barang berharga, dia telah mengeluarkan sebatang kipas biasa. Dia berikan kepada Kim Lo, katanya, Paman cuma bisa memberikan kipas ini. Kipas ini bukan kipas luar biasa, tapi memiliki kelebihan dibandingkan kipas biasa, lihatlah sambil berkata begitu, kipas itu dilontarkannya, kipas meluncur seperti terbang, karena terbuka lebar, menyambar ke ranting pohon. Ranting pohon itu terbabat putus, karena seperti bumerang saja kipas itu berkelebat tajam. Rupanya kipas itu selain terbuat dari dasar kain cita yang kuat juga rangkanya terbikin dari besi campuran beberapa macam logam yang keras, juga pada rangkai-rangka itu dibuat sedemikian rupa, sangat tajam. Kipas itu bisa sewaktu-waktu dipergunakan sebagai pengganti senjata jika memang tidak dipergunakan sebagai pengipas. Kim Lo Girang bukan main, dia mengucapkan terima kasih. O.I. Yeok Su sendiri segera menceritakan pengalamannya dia berada di lembah Pit Mo Gai berdua dengan Kim Lo. Kalau begitu kata Ko Tsai Sengit, kita harus merampas pulang Giyok Siaya. Memang kita akan merampasnya pulang. Jika mereka tidak mau menyerahkan juga biarlah aku akan mengambilnya dengan membuka jalan berdarah berkata sampai di situ. O.I. Yeok Su teringat kepada tawanannya, lelaki berusia pertengahan bayah yang tengah rebah tidak berkutik karena tertotok. Kaki kanan O.I Yeok Su melayang mendadak ke pinggang orang itu. Dia menjerit kesakitan dan terbebas dari totokan. Dengan wajah ketakutan dicampur mendengkol orang itu merangkak untuk berdiri. Ceritakan yang jujur, apa saja yang tengah dilakukan Mo In Kim Kun bentak O.I Yeok Su. Ini-ini O.I Yeok Su tidak sabar. Lengan bajunya dikibaskan. Plok keras sekali menyampok muka orang itu, seketika mata orang tersebut berkunang-kunang. Jika sampokan biasa memang tidak membawa akibat apa-apa padanya, tapi sampokan O.I Yeok Su tentu saja jauh lebih hebat jika disampok dengan lempengan besi sekalipun. Malah giginya ada yang rontok. Dan orang itu tambah ketakutan, karena dia memang tidak mungkin berdaya menghadapi tokoh sakti yang hebat kepandayanya ini. Kau Cu, Kau Cu tengah berunding katanya kemudian. Apa yang dirundingkan ingin mencari jalan keluar dari kesulitan yang tengah kami hadapi. Kau Cu bermaksud menyerbu keluar dan mengepung, 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 mengepung-mengepung. Ku tanya O.I Yeok Su dengan tertawa sinis mengejek. Benar. Tapi yang lainnya berpendapat lebih baik membiarkan saja Lo Chiampu berdiam di sini, beberapa waktu lagi, sampai nanti lenyap kesabaran Lo Chiampu dan meninggalkan lembah ini dengan sendirinya. Lalu apa yang diputuskan oleh Kau Cu mu? Tanya O.I Yeok Su dingin. Belum lagi ada keputusan dan kau diperintahkan untuk mengintaiku. Tanya O.I Yeok Su lagi. B. Benar untuk melihat apakah Lo Chiampu sudah pergi atau belum menyahuti orang itu sambil menunduk. O.I Yeok Su tertawa dingin. Rupanya tadi waktu O.I Yeok Su tengah beristirahat tidur di bawah sebatang pohon, di Kala Kim Lo tengah bermain-main ke mulut lembah. Tiba-tiba O.I Yeok Su membuka matanya, karena perasaannya menyatakan, ada seseorang yang tengah mengawasi dirinya. Matanya yang memang tajam segera melihat, di puncak tebing itu ada sesosok tubuh. Segera juga O.I Yeok Su pergi melesat ke arah puncak tebing itu, ia memiliki ginkeng yang sempurna, karenanya cepat dan mudah sekali ia berada di hadapan orang yang tengah mengintai tersebut. Orang ini ingin melarikan diri, tapi sudah tidak keburu, sebab tahu-tahu O.I Yeok Su telah berada di depannya. Karena terpojokan, ia ingin melakukan penyerangan bersikap nekat. Cuma saja, apa yang bisa dilakukannya? Mudah sekali ia ditawan oleh O.I Yeok Su, yang kemudian membawanya turun. Setelah mendengar keterangan anak buah Mu In Kim Kun, segera O.I Yeok Su menendang lagi. Orang itu menjerit kesakitan tubuhnya menggigil, ia juga kemudian berjinkrak. Ampun, ampun lo Chiampo tampaknya ia menderita kesakitan hebat, mukanya pucat pias dan juga keringat membasahi sekujur tubuhnya. Jika memang lo Chiampo ingin membunuhku, bunuhlah, jangan menyiksa seperti ini siang keaniap heran, betapa hebatnya O.I Yeok Su. Dengan satu kali tendangan ia telah membuat orang itu berjinkrak-jinkrak dan bergulingan, karena tersiksa rasa sakit yang luar biasa. Dan karenanya, siang keaniap jadi kagum bukan main. Sedangkan O.I Yeok Su tertawa dingin. Rasa sakit itu satu jam lagi akan lenyap dan kepandainmu di waktu itu akan lenyap. Dan kau akan menjadi manusia yang bercacat, dengan tenaga yang lemah, jauh lebih lemah dari orang-orang yang sehat umumnya. Semua ini mencegah jangan sampai kelakau menimbulkan ancaman buat masyarakat, karena memang kau bukan manusia baik-baik. Masih bagus aku mau mengampuni jiwamu. Hem, walaupun kau tunggang-tungging memohon ampun, tapi jika memang aku tidak bersedia mengampuni jiwamu, jelas kau tidak bisa hidup. Sekarang pergilah kau kembali ke markasmu. Sampaikan pesanku kepada kau, bahwa kami akan segera mendatangi tempatnya. Muka orang itu semakin pucat, lociam tpual, izinkanlah aku pergi meninggalkan lembah ini. Jika kembali ke dalam dengan keadaan seperti ini, tentu aku akan dihukum mati oleh kau. Suara orang itu tergetar dan tubuhnya menggigil ketakutan, sambil meringis menahan rasa sakitnya. O.I Yeok Su tertawa dingin. Pergilah katanya dengan suara yang tawar. Orang itu sambil menahan sakit yang tidak terhingga telah pergi dari lembah itu, entah dia mau pergi kemana. Setelah orang itu pergi, Kota bilang kepada O.I Yeok Su, O.I Ye Lociam Tpual, apakah tidak lebih baik kita menyerbu saja ke dalam sarang mereka? O.I Yeok Su tertawa perlahan, dia bilang, sarang mereka diperlengkapi alat-alat rahasia sehingga tidak mudah ditemukan. Jangan kalau begitu biarlah Boampua pergi membekuk lagi orang itu agar dia mau menunjukkan jalan menuju ke sarang mereka. Jika kata Kota I segera, jangan, biarkan dia pergi. Memang aku tidak mau mempergunakan kekerasan. Jika aku memaksa menyerbu ke dalam, untuk merampas Giyok Si Ye, niscaya akan jatuh korban yang banyak sekali. Inilah yang tidak ku kehendaki, dalam usia demikian lanjut aku harus membunuh sekian banyak manusia, jika memang Mo In Kim Kun dapat dihadapi dengan satu-satu tentu Giyok Si Ye bisa kita rampas pulang. Sedangkan yang lain kita hanya perlu memusnahkan kepandayan mereka, jika perlu baru membinasakannya. Kota I mengangguk, dia tidak mendesak lagi. Rencanaku selanjutnya ialah menanti di lembah ini, sampai akhirnya persediaan makanan mereka habis, mustahil mereka tidak keluar lagi dari sarang mereka yang lainnya menyatakan setuju Ye. Mo In Kim Kun duduk di dalam ruangan yang mewah itu dengan muka yang murung. Ia menyadari, O E Ye Yok Su bukanlah sebangsa manusia yang mudah dihadapi, karena Tong Siya memang merupakan seorang yang sulit sekali untuk dihadapi. Dia aneh adatnya dan sesat perangainya di samping kepandayannya yang tinggi sekali. Jika ingin diukur dengan sejujurnya, Mo In Kim Kun masih berada satu tingkat di bawah kepandayan O E Ye Yok Su, dan ia mengakuinya di dalam hati. Kalau memang beberapa saat yang lalu dia bisa meloloskan diri dari kejaran O E Ye Yok Su, pertama-tama dia memperoleh kelonggaran sebab mempergunakan Kim Lo sebagai tameng, kedua dia pun memiliki ginkeng istimewa, yaitu ilmu lari cepat bagaikan iblis. Itulah yang diandalkannya, walaupun O E Ye Yok Su memiliki ginkeng yang sama mahirnya, poh dengan menggendong Kim Lo, niscaya O E Ye Yok Su tidak akan dapat mendahuluinya dan mengejarnya sampai terlalu dekat. Tapi, sekarang di saat dia terkurung di dalam sarangnya bersama semua anak buahnya dia tahu keadaan ini tidak menguntungkan dirinya. Jika keluar, jelas dia harus menghadapi O E Ye Yok Su. Walaupun anak buahnya banyak yang memiliki kepandayan tinggi, poh mereka tidak mungkin bisa menghadapi tocuk pulau Toho A Tu, dan dia sendiri yang akhirnya harus berhadapan dengan O E Ye Yok Su. Mo In Kim Kun bukan juri bertempur satu-satu dengan O E Ye Yok Su, justru sekarang ini dia tengah dilambungkan cita-cita dan khayalan yang ingin memperoleh negeri, dia ingin jadi kaisar. Bukankah Giyok Siye berada di tangannya? Ia khawatir kalau bertempur dengan O E Ye Yok Su, akhirnya malah membuat dia tercelaka, terluka berat atau terbinasa. Itulah yang tidak diinginkannya. Hari itu, persediaan makanan mereka hampir habis. Beberapa orang anak buahnya telah menganjurkan agar mereka bersama-sama menerjang keluar untuk mengepung O E Ye Yok Su. Mustahil dengan jumlah yang banyak dan juga mereka umumnya orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, tidak akan dapat menghadapi O E Ye Yok Su. Tapi Mo In Kim Kun justru tidak menyetujui usul itu. Dia beranggapan jika mereka keluar mengepung O E Ye Yok Su, berarti dia telah mempertaruhkan nasibnya. Dia akan berhadapan dengan O E Ye Yok Su, sebagai kau cu, pimpinan jika sampai anak buahnya tidak sanggup mengatasi O E Ye Yok Su. O E Ye Yok Su berarti dia yang akan muncul lu untuk menghadapinya. Inilah yang membuat Mo In Kim Kun harus berpikir dua kali terhadap usul yang diberikan anak buahnya. Memang tempatnya ini diperlengkapi dengan pintu rahasia dan berada di dalam perut tebing. Dengan demikian tentu O E Ye Yok Su tidak mudah untuk mencari tempat bersembunyinya ini. Dan juga tidak banyak yang bisa dilakukan, O E Ye Yok Su. Cuma saja terkurung terus-menerus seperti itu bukanlah hal yang mengembirakan, juga jika kelak persediaan makanan mereka habis, jelas mereka kelaparan dan di waktu itu mereka harus terpaksa keluar. Tadi dia telah perintahkan salah seorang anak buahnya keluar untuk menyelidiki, melihat-lihat apakah O E Ye Yok Su masih menunggu di dalam lembah. Tapi dia telah menanti sekian lama, anak buahnya itu belum juga kembali. Dia memiliki dugaan bahwa anak buahnya itu telah dibinasakan oleh O E Ye Yok Su. Pengah Mo In Kim Kun termenung dengan muka yang murung sekali, tiba-tiba didengarnya suara langkah kaki dari luar kamar itu. Dia meliriknya, dilihatnya Pang Tau, seorang pembantunya, telah melangkah masuk. Pang Tau memberi hormat, kemudian duduk di hadapan Mo In Kim Kun, katanya, Hang Siang, seharusnya kita bertindak sekarang. Dengan ratusan kawan kita menyerbu sekaligus, dan Hang Siang ikut mengepungnya. Mustahil O E Ye Yok Su bisa menghadapi kita. Walaupun dia memiliki tiga kepala, tiga pasang tangan tidak nantinya dia bisa meloloskan diri dari pengepungan kita. Jangan sekarang belum waktunya, kata Mo In Kim Kun. Kita harus menanti beberapa saat lagi, siapa tahu akhirnya dia merasa jemuh untuk menanti dan meninggalkan lembah ini. Tapi dia mengincar Giyok Siye juga tentu dia tidak akan pergi. Sesungguhnya kita harus mengusahakan menangkap bocah yang bersamanya itu, barulah kita bisa menekannya jadi tidak berdaya, kata Mo In Kim Kun dengan suara setengah menggumam. Kalau begitu biarlah kami pergi keluar untuk berusaha menangkap bocah itu jangan, kalian akan celaka di tangan O E Ye Yok Su. Kami akan hati-hati menghadapinya, Hang Siang. Tapi Mo In Kim Kun menggelengkan kepalanya beberapa kali, kemudian berdiam diri lagi. Di waktu itu tampak Pang Tau tidak sabar. Dia bilang, izinkanlah kami, Hang Siang, tentu kami akan berusaha sekuat kemampuan kami untuk menculik bocah yang bersama O E Ye Los Ya Mo In Kim Kun menggeleng lagi. Nanti akan ku panggil. Sekarang kau keluar dulu, jangan ganggu aku kata Mo In Kim Kun. Dengan wajah yang memancarkan rasa tidak puas, Pang Tau telah keluar dari kamar kau cuanya, yang dipanggil oleh mereka dengan sebutan Hong Siang, yaitu Kaisar. Mo In Kim Kun yang berada seorang diri telah berpikir keras untuk mencari jalan sebaik-baiknya, sampai akhirnya dia menepuk pahanya. Mengapa aku tidak berpikir sejak tadi menggumam kau cu dari orang Pit Mo Ge itu? Dia pun telah melompat berdiri, memanggil Pang Tau. Pang Tau, segera menghadap, dan Mo In Kim Kun membisikkan sesuatu padanya. Dia tampak berseri-seri dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Cepat-cepat dia berlalu dari kamar kau cuanya setelah memberi hormat Ye. O E Ye Yok Su bersama Kim Lo, Kotai, Gio Ko A dan Siang Ko An Yap tengah duduk bercakap-cakap di bawah sebatang pohon yang rindang setelah mereka terhindar dari sinar matuhari yang terik. Tiba-tiba dari kejauhan, di puncak tebing yang tinggi sekali terlihat beberapa sosok tubuh yang tengah melompat dan berlari-lari menuruni tebing itu. Yang berlari di depan rombongan orang itu tubuhnya tegap, di tangan kanannya membawa sebatang bendera putih, yang dikibarkannya, sebagai tanda bahwa mereka datang tidak dengan maksud yang jahat. O E Ye Yok Su mengerutkan alisnya. Kotai melompat berdiri menantikan datangnya orang-orang itu. Setelah dekat, mereka melihat jumlah orang itu mungkin 20 orang, semuanya bertubuh tinggi tegap. Dan yang di depan tidak lain dari pangtau, dia yang mengibarkan bendera putih itu. Waktu berada di dekat O E Ye Yok Su, terpisah beberapa belas tombak, rombongan pangtau memberikan bendera putihnya kepada kawannya yang di samping kanan. Ia sendiri telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. O E Ye Lo Chiampua, kami mengundang O E Ye Lo Chiampua bersama cucu Lo Chiampua untuk makan, kau cu kami ingin mengundang O E Ye Lo Chiampua untuk dijamu O E Ye Yok Su mendengarkan suara, hem kemudian melompat berdiri. Dengan suara yang bengis dan lantang ia menyahuti, kalian jangan berusaha mencoba berbagai jalan licik untuk memperdayakan aku si tua bangka. Lebih baik kalian menyerahkan Giyok Su Ye Kepadaku, O E Ye Lo Chiampua akan segera meninggalkan lembah ini. Tapi jika kalian tak mau menyerahkan Giyok Su Ye, hem, aku mau lihat berapa lama kalian bisa bertahan berkurung di dalam goa batu tempat sarang. Kalian itu pangtau tak berubah mukanya, walaupun hatinya mendongkol, tetap memperlihatkan sikap yang manis. Kau cu mengatakan, memang ia telah memikirkannya bulat-balik selama dua hari ini. Dia akhirnya, kau cu kami menyadari, orang yang paling tepat memiliki Giyok Su Ye adalah Lo Chiampua. Memang maksud kau cu memang kami mengundang O E Ye Lo Chiampua untuk sekalian nanti menyerahkan Giyok Su Ye. O E Ye Yo Kizung tertawa dingin, mana dia bisa dipercaya. Dia seorang yang cerdik, dan kecerdikannya yang telah diwariskan kepada O E Ye Ye Young saja memperlihatkan betapapun O E Ye Ye Yo Kizung merupakan tokoh yang paling cerdas dan cerdik. O E Ye Ye Young, putrinya pun tidak kalah cerdiknya. Sekarang mendengar perkataan, pangtau seperti itu, Oaye Hyokso tertawa dingin Aku tidak perlu makanan kalian, dan kalian silahkan membawa saja Giyokso untuk diserahkan kepadaku Jangan rawal, karena tetap aku tidak akan meninggalkan lembah ini sebelum Giyokso diberikan kepadaku Pangtau tertawa, Lociampu baru saja berkata begitu tiba-tiba di luar mulut lembah terdengar suara tambur dan gembreng yang ramai bukan main Menyusul mana tampak menyerbu masuk ratusan orang berpakaian seragam kerajaan Di depan pasukan kerajaan yang menyerbu masuk itu, berlari pesat dan ringan seorang lama Dialah Bun Ong Hoa Tong Oaye Hyokso mengerutkan alis Melihat keadaan ini, jelas mereka telah berada dalam posisi yang tidak memungkinkan lagi menghindarkan pertempuran Karena pasukan tentara kerajaan telah menjadi pihak ketiga untuk memperebutkan Giyokso Karena itu, Oaye Hyokso segera bilang kepada pangtau, sekarang sudah tidak ada waktu untuk bicara lagi Kalian lihatlah, pasukan tentara kerajaan telah menyerbu kemari pangtau pun telah berubah mukanya Dia segera memutar tubuhnya tanpa mengucapkan sepatah perkataan juga Dia bermaksud mengajak kawan-kawannya untuk kembali ke tempat semula Hanya saja, belum lagi mereka bisa berlalu jauh, beberapa sosok tubuh telah berkelebat mengejarnya Mereka adalah Oaye Hyokso, Siang Kuan Yap dan Giyokhoa Tiga orang itu bermaksud menawan pangtau, untuk menyerbu ke dalam sarang Moinkim Kun Karena dalam waktu yang singkat itu Oaye Hyokso segera menyadari, percuma saja dicari lebih jauh dengan pangtau Bukan pasukan tentara kerajaan telah menyerbu masuk ke lembah itu, dan pertempuran tentu tidak bisa dihilangkan lagi Jika nanti telah timbul pertempuran yang menentukan antara orang-orang Pitmoge dengan tentara kerajaan, kesempatan memperoleh Giyoksia jadi lebih sulit Sebab di dalam pasukan tentara kerajaan itu pasti banyak terdapat orang-orang pandai berkepandaian sangat tinggi Berhenti bentak Oaye Hyokso Pangtau tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa meloloskan diri dari Oaye Hyokso Karena jika mereka meneruskan lari untuk kembali ke pintu rahasia yang menghubungi dengan tempat persembunyiannya itu mereka Niscaya Oaye Hyokso pun akan dapat ikut masuk serta, karena jarak mereka terpisah tidak jauh lagi Sedangkan Oaye Hyokso memiliki ginkeng yang sempurna Ko Tsai tetap menunggu di samping Kim Lo untuk melindungi bocah tersebut Dia tidak ikut mengejar pangtau Oaye Hyokso bukan hanya membentak pangtau, melainkan tangannya dipakai untuk menyerang Pangtau menangkis, dia mengelap juga sambil membalas menyerang 20 orang lebih anak buahnya meluruk untuk mengepung Oaye Hyokso Tapi mereka kebingungan juga melihat di mulut lembah tentara kerajaan tengah menyerbu masuk dalam jumlah yang besar Suara tambur dan gembreng juga terdengar ramai Oaye Hyokso bekerja cepat Dalam 5 jurus, dia berhasil mebekuk pangtau Cepat bawa aku ke tempat kau cumul bentaknya bengis sambil mencekal jalan darah pus yang hiat di pundak lawannya Pangtau yang sudah mati kutu, tidak berdaya cuma mengangguk-angguk saja Dua orang anak buah pangtau bermaksud menolongi pangtau Mereka melompat akan menerjang Oaye Hyokso Tapi dua orang ini mudah sekali telah direpak keras oleh Oaye Hyokso Sampai mereka terguling-guling, membuntahkan darah tiga kali lalu Masing-masing menggeletak di tanah tanpa bergerak lagi, pingsan Yang lainnya jadi gugup, mereka ingin melarikan diri secepat-cepatnya Siang Kuan Yap dan Giyokoat tidak diam, mereka berdua menggerakan pedangnya Menahan enam orang anak buah pangtau yang mau melarikan diri Mereka bertempur belasan jurus, lalu dua orang di antara mereka berhasil dilukai oleh Siang Kuan Yap dan Giyokoat Pasukan tentara kerajaan telah menyerbu datang semakin dekat Kocai yang menjaga keselamatan Kim Lo jadi mengerutkan sepasang alisnya Akhirnya dia melihat tidak mungkin berdiam terus di situ Dia berpaling kepada Kim Lo, katanya, adik Kim Lo, kau lompat naik ke atas pundak Aku akan membawamu ke tempat yang aman Kim Lo tertawa senang Baik paman berseru Kim Lo, dia juga menjejakan sepasang kakinya Tubuhnya ringan hingga di pundak Kotai Ia memang memiliki ginkeng terlatih baik Karena oleh O.A.Y. Yoksu ia selama sepuluh tahun telah dididik Cuma pengemblengan serius belaka yang belum diterimanya Menurut O.A.Y. Yoksu, dalam usia dua belas tahun barulah Kim Lo dapat dididik dengan baik Dan dapat menerima pelajaran ilmu silat dengan sempurna Sedangkan selama sepuluh tahun ini cuma sekedar menerima pelajaran dasar belaka Setelah Kim Lo duduk di pundaknya, cepat sekali Kotai mengerahkan ginkengnya Ia melesat menyerbu kepada orang-orang Pit Mo Ge Begitu tangannya bergerak, dua orang terjungkal rubuh Sebab Kotai mempergunakan jurus-jurus dari ilmu pukulan caplakan yang diterimanya dari O.A.Y. Yoksu Sepuluh tahun yang lalu O.A.Y. Yoksu segera berteriak Bawa Kim Lo ke tempat yang aman Rupanya O.A.Y. Yoksu juga kuatir untuk keselamatan Kim Lo Kotai sebetulnya hendak melambrak lagi orang-orang Pit Mo Ge Cuma saja mendengar perintah O.A.Y. Yoksu Ia sama sekali tidak berani membantah Dan segera juga telah membawa Kim Lo ke tempat yang tinggi di atas tebing Kotai tidak berani meninggalkan Kim Lo di situ seorang diri Karena ia khawatir kalau-kalau nanti ada orang Pit Mo Ge Sengaja menawan Kim Lo untuk dijadikan sandera Sedangkan Kim Lo masih terlalu kecil Biarpun dia memang telah dididik oleh O.A.Y. Yoksu ilmu yang hebat-hebat Akan tetapi tetap saja tangannya masih terlalu kecil dan juga belum berpengalaman Jika sampai ia diketung dua atau tiga orang Pit Mo Ge Yang berkepandaian biasa saja Belum tentu Kim Lo bisa menghadapinya Disebabkan ilmu-ilmu yang sangat hebat dan telah dipelajarinya dari O.A.Y. Yoksu Belum bisa dipergunakannya dengan sebaik-baiknya dan pada cara yang sesempurna mungkin Sedangkan O.A.Y. Yoksu kali ini turun tangan tidak tanggung-tanggung Ia bergerak ke sana kemari sambil menenteng pangtau Tangan kiri maupun kedua kakinya bergerak ke sana kemari menendang dengan kekuatan yang mengejutkan Sebab orang-orang Pit Mo Ge itu jungkir balik bagaikan diterjang oleh badai angin puyuh Demikian juga Gio Kho A dan Siang Kho An Yap Mereka bergerak lincah sekali dengan pedang masing-masing melukai orang-orang Pit Mo Ge Dimana Mo In Kim Kun bentak O.A.Y. Yoksu dengan suara bengis kepada pangtau Ada-ada di dalam menyahuti pangtau dengan sikap dan ketakutan Sebab ia merasakan cengkraman O.A.Y. Yoksu sangat kuat Juga lehernya seperti tercekik Di samping itu ia tertotok Membuat tenaganya seperti lenyap meninggalkan tubuhnya Bawa aku ke sana perintah O.A.Y. Yoksu Tunjukkan jalannya pangtau tidak berani membantah Segera ia memberitahukan jalan untuk mencapai ruang dalam di perut tebing ruangan rahasia O.A.Y. Yoksu memasuki lorong itu cepat sekali dengan pangtau masih ditentengnya terus Di waktu itu tampak pangtau beberapa kali hendak mencoba membebaskan diri dari totokan Dia mengempos semangatnya Namun gagal Sebab totokan di tubuhnya tidak juga bisa dipunahkannya Malah dia merasakan sekujur tubuhnya lemas dan benar-benar sekali ini dia di tangan O.A.Y. Yoksu jadi mati kutu Waktu O.A.Y. Yoksu melesat ringan memasuki lorong itu Dari depan, menyerbu puluhan orang yang menggenggam berbagai senjata tajam Tapi O.A.Y. Yoksu tidak menghentikan langkah kakinya, dia berlari terus Waktu orang-orang hendak mengepungnya justru O.A.Y. Yoksu bagaikan mengamuk Tubuhnya melesat ke sana kemari dengan telapak tangan kirinya dia menghajar ke sana kemari Maka tampak tubuh orang-orang Pitmoge itu terpental saling menabrak sesama kawan Suara mereka berisik sekali, suara jerit dan teriakan kaget Karena banyak senjata yang makan tuan O.A.Y. Yoksu membuka jalan dengan kehebatannya yang menakjubkan Karena tidak ada seorang pun di antara orang-orang Pitmoge yang sanggup membendungnya Siang Kuan Yap berdua dengan Giyokhoa berusaha mengikuti di belakang O.A.Y. Yoksu Mereka memang lebih leluasa, karena boleh dibilang orang-orang Pitmoge telah dihajar oleh Tocub Pulau Tohoatu tersebut Mereka pun mempergunakan ilmu pedang mereka yang hebat Karenanya tidak ada anak buah Pitmoge yang bisa membendung mereka Kotai tetap berada di tempatnya untuk menjaga keselamatan Kim Lo Cuma saja yang menguatirkan buat hati Kotai Justru ia melihat pasukan tentara kerajaan sudah berada di mulut lembah Mereka akan segera menerjang maju Kalau sampai tentara kerajaan sudah menyerbu maju ke dalam lembah Banjir darah sulit dihindarkan O.A.Y. Yoksu cepat sekali menerobos sampai di dalam tebing kamar rahasia Di mana orang-orang Pitmoge menyembunyikan diri Dan banyak orang-orang Pitmoge yang sudah dirubuhkan Sehingga yang lainnya tidak berani maju menghalangi O.A.Y. Yoksu Sebab menyadari mereka akan menjadi korban empuk tangan besi O.A.Y. Yoksu Hentikan tiba-tiba suara bentakan menggelegar terdengar memecahkan serta suara ribut-ribut di dalam tebing itu Semua anak buah Pitmoge rupanya mengenali suara siapa itu karena mereka segera mematuhi Mereka telah mundur dengan cepat untuk membiarkan O.A.Y. Yoksu berdiri dengan tangan masih menenteng pangtau Dengan sorot metu yang tajam O.A.Y. Yoksu melirik ke arah orang yang membentak keras itu Ia segera mengenali orang itu adalah orang yang tengah dicarinya Segera juga tangan kanannya mengibas tubuh pangtau terlontar jauh sekali bergulingan di tanah Karena ia sudah tidak diperlukan lagi oleh O.A.Y. Yoksu Bagus akhirnya kau keluar juga kata O.A.Y. Yoksu dingin Cepatkah serahkan Giyoksia jika memang kau masih ingin bernafas lebih lama di dunia ini Dan ini orang yang baru muncul itu memang tak lain dari Mo In Kim Kun yang diiringi anak buahnya Para pembantunya berdiri dalam keadaan bersiap Siap Dan di waktu itu mereka pun telah mencekal senjata masing-masing Sikap mereka seakan juga hendak menerjang untuk mengeroyok cuma menantikan perintah dari Mo In Kim Kun saja Mo In Kim Kun tertawa dingin, sikapnya angkuh Waktu itu otaknya tengah berpikir keras Ia menyadari percuma saja ia perintahkan para pembantunya pergi mengeroyok O.A.Y. Yoksu Sebab hanya akan menyebabkan anak buahnya itu akan menjadi korban di tangan O.A.Y. Yoksu Karenanya ia bermaksud hendak menghadapi O.A.Y. Yoksu satu dengan satu Ia memang ingin memperlihatkan juga bahwa ia tidak jari pada tocuk pulau Tohoatu tersebut O.A.Y. Yoksu, kau keterlaluan kata Mo In Kim Kun dingin suaranya Keterlaluan mendengus O.A.Y. Yoksu, tawar Kau telah merampas secara kurang ajar Giyok Sye dari tanganku Jika sekarang kau tidak cepat-cepat mengembalikan Giyok Sye itu kepadaku Jangan harap kau terus bernafas di dunia ini dengan tenang Cepat serahkan kembali Giyok Sye itu Mo In Kim Kun tertawa dingin Tangannya merogoh sakunya Ia mengeluarkan sesuatu yang dibolang-balingkannya di depan mukanya Inikah yang kau cari dan kehendaki tanya Mo In Kim Kun mengejek Karena di tangannya itu memang Giyok Sye Tapi ku kira tidak mudah buat kau mengambil Giyok Sye ini dari tanganku Setelah berkata begitu, Mo In Kim Kun memasukkan kembali Giyok Sye ke dalam sakunya Ia berubah berdirinya, sikapnya angkuh sekali Ia bilang, hem, sekarang ingin ku tanya Apakah kau bersedia bekerja sama denganku atau ingin kumusnahkan? Kau tidak perlu terkebur karena dunia Kang Ou telah mengagul-ngagulkan dirimu sebagai Tocu Tohoatu yang berkepandaian tinggi Di mataku kau tidak berarti apa-apa Jika kau mengenal selatan, kau membantu dan bekerja sama denganku Maka jika kelak aku berhasil dengan cita-citaku Engkau pun akan kuangkat pada kedudukan yang paling mulia Muka O Ye Ye Yok Sumerah Padam Tadi waktu melihat Giyok Sye dikeluarkan Mo In Kim Kun Sebetulnya ia sudah ingin menerjang untuk merebutnya dengan kekerasan Namun sebagai orang yang cerdik, seketika ia berpikir Kepandaian iblis ini tidak rendah Jika aku menggunakan kekerasan Mungkin beberapa ratus jurus masih belum berhasil merebut Giyok Sye itu Lebih baik aku mempergunakan tipu muslihat seketika muka O-E-Yek-Soo berubah lunak, sikapnya pun jadi sabar. Baiklah. Apa maksudmu dengan perkataan mengajakku bekerja sama tanya O-E-Yek-Soo kemudian? Girang Mo-In Kim Kun melihat perubahan sikap O-E-Yek-Soo dengan sikap tidak seangkus tadi ia bilang, O-E-Yelosia, seperti kau ketahui Giyok-Sye akan ku bergunakan untuk mengatur negeri. Jika memang kelak aku telah duduk di singgah sana sebagai kaisar, kau tentu tidak akan ku lupakan, kau akan ku tempati di tempat kemuliaan tertinggi. Yang terpenting sekali kau mau bekerja sama denganku, untuk menghadapi pihak kerajaan, OEY Yoksu tidak segera menyahuti, seakan juga ia tengah berpikir. Tapi, ku kira aku sudah terlalu tua untuk ikut-ikutan mengurus negeri kata OEY Yoksu kemudian dengan suara yang perlahan, seperti tengah menggumam. Nah, jika memang begitu pikiran OEY Losia, baiklah. OEY Losia tidak perlu mengganggu ku, kelak aku akan ingat budi kebaikanmu kata Moin Kim Kun cepat. Tapi ada lagi yang hendak kau katakan sesungguhnya aku ingin memberikan Giyoksia kepada seseorang yang sesuai untuk mengatur negeri, kelak kata OEY Yoksu. Moin Kim Kun tertawa, malah sampai terbahak-bahak. OEY Losia, sesungguhnya untuk urusan ini kau tidak perlu pusingkan lagi, karena aku berjanji kelak akan mengatur negeri sebaik-baiknya. OEY Yoksu menghela nafas, ia melangkah mendekati Moin Kim Kun, sedangkan Moin Kim Kun mengawasi sambil tersenyum senang, karena ia beranggapan OEY Yoksu sudah merubah pikirannya. OEY Yoksu tak bilang apa-apa, waktu sudah dekat dengan Moin Kim Kun, ia menggumam lagi, apa benar kau cocok untuk memikul tugas yang begitu berat sambil mengguman seakan-akan tidak yakin. Seperti itu OEY Yoksu mengelilingi Moin Kim Kun. Senang hati Moin Kim Kun, ia yakin bisa menguasai OEY Yoksu dengan jalan lunak. OEY Losia, percayalah aku pun sudah tua jika atau aku berhasil duduk di singgah sana, itu pun tidak akan lama lagi, karena memang aku hanya ingin memperbaiki nasib rakyat belaka. Nanti Giyoksia akan diturunkan kepada penerus yang benar-benar terampil. Tapi sekarang jika kau coba merintangi aku, berarti hanya akan menghambat perbaikan nasib rakyat, dan kasihan nasib mereka OEY Yoksu menghela nafas. Ia menepuk beberapa kali pundak Moin Kim Kun. Baiklah, dilihat demikian jelas maksudmu luhur. Karena itu, selayaknya kalau saja aku pun tidak mencampuri lagi urusan tersebut. Sambil berkata begitu, OEY Yoksu merangkapkan tangannya, membungkukan tubuhnya, ia memberi hormat. Moin Kim Kun cepat-cepat membalas hormat OEY Yoksu. Dan belum lagi mereka berdiri tetap di tempat masing-masing justru di luar terdengar suara ramai-ramai. Moin Kim Kun melirik kepada orangnya yang terdekat, dan orang itu mengerti berlalu cepat untuk pergi melihat apa yang terjadi di luar ruang rahasia. Tidak lama kemudian ia kembali, membisiki sesuatu pada Moin Kim Kun. Wajah Moin Kim Kun berubah, ia menoleh pada OEY Yoksu, katanya, OEY Loshia, lihatlah, betapa tentara kerajaan sudah datang. Kita harus pergi menghadapinya habis berkata begitu ia menjurah memberi hormat kepada OEY Yoksu, katanya lagi, Laote harap, OEY Loshia bersedia membantuku, untuk menghadapi mereka OEY Yoksu mengangguk girang. Ya, mari kita lihat kata OEY Yoksu. Bukan kepala girangnya Moin Kim Kun karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa OEY Yoksu bisa beralih dan merubah haluan di mana kini OEY Yoksu berdiri di pihaknya malah akan membantunya menghadapi pasukan tentara kerajaan. Mereka cepat sekali berada di luar tebing sedangkan Giyokhoa berdua siang keaniap berdiri di samping OEY Yoksu dengan sikap kebingungan. OEY Loshia pua bisik siang keaniap dengan sikap ragu-ragu. OEY Yoksu melirik kepadanya. Kau ingin menanyakan mengapa aku membantu pihak iblis itu bukan tanya OEY Yoksu sambil tersenyum, tenang sekali tampaknya siang keaniap mengangguk. Giyokhoa pun segera bilang, OEY Loshia pua, apakah-apakah memang kita harus membantu iblis itu OEY Yoksu melirik kelilingnya, dan mengetahui Moin Kim Kun dengan orang-orangnya tidak memperhatikan mereka, karena tengah mengawasi ke arah di mana tampak pasukan tentara kerajaan tengah berduyun-duyun menyerbu masuk ke dalam lembah dengan sikap yang garang dan hirup pikuk. Ia baru bilang, kalian jangan khawatir urusan telah beres, urusan telah beresannya Giyokhoa berdua siang keaniap seperti takjub. Mereka benar-benar tidak mengerti. Bukankah OEY Yoksu ingin merampas Giyoksyie? Dan Giyoksyie memang belum lagi jatuh ke tangan mereka? Mengapa justru sekarang OEY Yoksu bilang urusan telah beres? Apa maksud OEY Yoksu sebenarnya? OEY Yoksu tidak memperdulikan sikap keheranan Giyokhoa dan siang keaniap, ia hanya bilang, kalian jangan khawatir, percayalah padaku, urusan telah beres. Kalian pergi ajak Kota yang mengajak Kim Lo berlalu dari lembah ini. Kalian menanti di sebelah selatan lembah, nanti aku menyusul kalian walaupun masih tidak mengerti, namun siang keaniap berdua Giyokhoa mengiapkan juga. Mereka segera meninggalkan OEY Yoksu, dan mengerahkan Ginkeng mereka, agar cepat-cepat tiba di tempat Kota dan Kim Lo berada, karena mereka khawatir kalau-kalau nanti tentara kerajaan keburu sampai dan ditimbul korban pertempuran. Pasukan tentara kerajaan sudah tiba, orang-orang Pip Mogil pun tidak sempat berpikir lagi, karena mereka harus segera menghadapinya. Mo In Kim Kun menoleh kepada OEY Yoksu, ia melihat pendekar tua yang jadi tocuk pulau Tohoatu tersebut berdiri tenang-tenang saja di sampingnya. Cuma siang keaniap berdua dengan Giyokhoa tidak berada di situ. Dan memang ia tidak menaruh kecurigaan, sebab ia menduga tentunya kedua muda mudi itu ingin pergi untuk menghindarkan diri dari serbuan tentara kerajaan. Bukankah OEY Yoksu sudah berdiri di pihaknya? Karena dari itu, ia segera juga tersenyum kepada OEY Yoksu. Waktu itulah tampak OEY Yoksu bilang dengan suara perlahan kepada Mo In Kim Kun, sayang sekali aku tidak dapat membantumu untuk menghadapi kurcaci itu. Aku ingin pergi OEY Losia, tunggu dulu Mo In Kim Kun kaget dan coba mencegah kepergian OEY Yoksu. Tapi OEY Yoksu tidak memperdulikan sikap dan kata-kata Mo In Kim Kun, sebab ia telah menjejakan kakinya. Tubuhnya seketika melesat ke tengah udara. Ia telah melesat seperti juga terbang, menuju ke mulut lembah memang pasukan tentara kerajaan tengah menyerbu dari mulut lembah. Namun OEY Yoksu tidak jeri, karena mudah saja ia mempergunakan ginkangnya, melesat di tengah udara dan dengan melompat ke sana kemari, dia sudah bisa menghindarkan diri dari para tentara kerajaan tersebut. Ada dua orang perwira yang melompat ke depan OEY Yoksu, coba untuk mencegah jago tua itu pergi meninggalkan tempat itu dengan serangan yang beruntun. Namun OEY Yoksu tetap tidak mau melayani karena dengan mengibaskan tangannya, ia berhasilkan merubuhkan dua orang perwira tersebut yang terjengkang ke belakang. Untung saja mereka tidak sampai terguling rubuh di tanah, cuma terhuyung ke belakang dan mereka hampir rubuh. OEY Yoksu berlari dengan cepat sebentar saja ia sudah berhasil mencapai mulut lembah. Ia melihat Giyokhoa dengan siang keaniap tengah dikeroyok oleh pasukan tentara kerajaan. Ia cepat-cepat menyerbu watuk membantu mereka. Mudah sekali OEY Yoksu melemparkan mereka seorang demi seorang untuk membuka jalan. Giyokhoa dan siang keaniap bersorak girang. Karena mereka girang melihat datangnya OEY Yoksu, berarti mereka tak memperoleh kesulitan lagi. Cepat bukan main mereka bertiga berlari terus meninggalkan lembah itu. Mereka melihat Kotai dengan memanggul Kim Lo tengah berlari cepat menjauhi diri dari mulut lembah itu, menuju ke arah selatan. OEY Yoksu bersiul. Tubuhnya melesat cepat sekali, sebentar saja ia sudah bisa mengejar Kotai. Lontarkan Kim Lo kepada ku teriaknya kemudian. Perintahnya dipatuhi Kotai, yang segera melontarkan Kim Lo kepada OEY Yoksu. Kim Lo berseru kaget, karena tubuhnya melayang di tengah udara ringan sekali, secara cepat ia segera bergerak berputar di tengah udara mempergunakan ginkeng yang pernah dipelajarinya dari OEY Yoksu. Tubuhnya berputar tiga kali. Waktu tubuhnya telah hinggap dipunda OEY Yoksu, tangan OEY Yoksu menjamret menurunkannya sambil tertawa-tawa, anak nakal, enaknya kau dibawa berlari-lari seperti tadi Kongkong. Kongkong teriak Kim Lo kemudian dengan sikap yang manja. Tadi Kongkong pergi kemana? Aku berkhawatir sekali kalau saja Kongkong mengalami sesuatu yang tidak enak, ayo kita tinggalkan tempat ini secepatnya ajak OEY Yoksu. Tunggu dulu OEY lo ciam poe kata Kotai dengan sikap ragu-ragu dan saling melirik kepada Giyokhoa dan Siang Kuan Yap. OEY Yoksu menoleh, kenapa tanyanya bukan? Bukankah kita belum lagi memperoleh, kata Kotai ragu-ragu. Kau maksud Giyok Hsie tanya OEY Yoksu Kotai mengangguk? Ya, apakah kita pergi begitu saja tanya Kotai kemudian? OEY Yoksu tersenyum. Inikah yang kau maksudkan tanyanya Matu Kotai? Siang Kuan Yap dan Giyokhoa terbuka lebar-lebar, mereka memandang heran. Karena benda yang ada di tangan OEY Yoksu tidak lain dari Giyok Hsie. Jadi-jadi Giyok Hsie sudah berada di tangan OEY lo ciam poe tanya Kotai bertiga dengan suara agak tergagap. OEY Yoksu mengangguk. Terima kasih telah menonton!